Saya tidak menyangka Penatua Gao dari sekte laut terbakar menjadi orang yang begitu saleh. Ya, Penatua Gao bersedia menempatkan kesalahan di atas keluarga. Saya sangat mengaguminya. Jika kita bisa lepas dari tangan Yumon kali ini, kontribusi Penatua Gao tidak akan luput dari perhatian. Ya, ya, Penatua Gao adalah teladan bagi generasi kita. Sikap buruk Gao Yixing yang, mengutamakan kebenaran di atas keluarga, dipuji oleh para kultifator lainnya. Pada saat yang sama, mereka semakin merasakan kebencian terhadap keluarga Suan Zhengtang dari Workshop Binatang Mendalam. Mereka menumpahkan kebencian mereka terhadap klan Iblis Yumeng pada mereka. Gao Yixing senang mendengarkan pujian semua orang dan kemudian melanjutkan, seperti yang diketahui semua orang, begitu seseorang terinfeksi oleh api surgawi, seseorang hanya dapat mengandalkan pil surga ungu tai si untuk menghilangkannya. Namun mereka tidak menggunakan pil surga ungu tai si untuk melenyapkan api surgawi. Hanya ada satu kemungkinan, anak itu pasti bersekongkol dengan Yumeng. Itu benar, Tetua Agung Sekte Laut terbakar benar. Aku tidak menyangka kita akan tertipu olehnya sekarang. Brengsek, itu semua karena penjaga toko dari Workshop Binatang Mendalam menyembunyikan seorang penjahat. Dia pantas mati. Untungnya, Tetua Agung Sekte Laut terbakar menempatkan kebenaran di atas keluarga. Kalau tidak, kita masih berada dalam kegelapan. Para petani mulai gelisah dan marah. Mereka mencurahkan seluruh kemarahan mereka ke keluarga Swan Zengtang dan mulai mengutuk dengan keras. Bunuh seluruh keluarga mereka. Benar, orang egois seperti ini yang mengabaikan hidup kita pantas mati. Para kultifator mengucapkan segala macam kata-kata yang kejam. Keluarga Swan Zengtang telah membuat marah semua orang. Tuan Kota Tua sudah terbakar amarah. Ketika dia hendak berdiri, Swan Zengtang menarik penguasa Kota Tua itu dan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir tentang masalah ini. Jika tidak, kamu juga akan terlibat. Swan Zengtang tidak ingin melibatkan penguasa Kota Tua. Pada saat ini, jika identitas penguasa Kota lama terungkap, niscaya akan menyeperburuk keadaan. Tuan Kota Tua pasti akan ditangkap dan dibunuh oleh para penggarap yang marah. Tangkap mereka? Aku tidak percaya. Cari tahu keberadaan orang itu. He Jinglong pasti bersamanya. Teriak Tian Ziming. Beberapa kultifator tahap pemutusan roh telah mengambil tindakan dan menangkap Swan Zitong dan ibunya. Biarkan aku pergi. Jangan sentuh ibuku. Swan Zitong berteriak. Zitong, nyonya Swan baru saja terbebas dari siksaan api surgawi dan belum pulih sepenuhnya. Dia bukan tandingan orang-orang ini. Gao Yixing dan kultifator tahap pemutusan roh lainnya menahan Swan Zengtang yang sedang berjuang. Di depan banyak orang, keluarga Swan Zengtang tidak dapat melarikan diri sama sekali. Gao Yixing berpura-pura mendekati Swan Zengtang secara tidak sengaja dan berbisik. Tiga Tua, jangan salahkan aku. Kamu yang memintanya. Gao Yixing, kamu kejam sekali. Aku bahkan memohon pada Tuan Muda itu untuk tidak membunuhmu. Swan Zengtang meraung sedih dan marah. Gao Yixing mencibir dan berbisik. Kakak ketiga, kamu terlalu berterus terang. Kamu masih tidak bisa melihat kenyataan. Di dunia ini, kamu tidak bisa menjadi orang baik. Orang baik tidak bisa bertahan di dunia kultifasi. Swan Zengtang sangat marah. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, tapi dia tidak punya alasan untuk membantah karena Gao Yixing benar. Terlalu sulit bagi orang baik untuk hidup di dunia ini. Swan Zengtang selalu ingin menjadi orang yang berpegang pada prinsipnya sendiri dan menjaga keuntungannya sebagai pribadi. Dia adalah orang yang jujur, seperti namanya. Namun, di dunia kultifasi di mana kekuatan adalah segalanya, orang yang jujur dan lurus akan selalu menemui tembok di manapun. Mereka akan dieksploitasi oleh orang pengkhianat manapun. Melihat para penggarap yang marah di sekitarnya, dia tertawa getir di dalam hatinya. Apa gunanya menjadi orang baik? Gao Yixing berjalan ke sisi Tianziming dan berkata dengan wajah tersanjung, Tuanku, saudara ketiga saya sangat keras kepala. Di depan banyak orang, dia pasti tidak akan mengatakan apapun. Mengapa Anda tidak memberi saya waktu sendirian? Bersamanya agar aku bisa mengetahui keberadaan orang misterius itu dari mulutnya. Baiklah, aku akan memberimu waktu seperempat jam. Jika kamu tidak dapat mengetahui keberadaan orang itu dan He Jinglong, aku akan menanganinya sesuai aturan. Tianziming mengangguk. Terima kasih, Tuanku. Gao Yixing tersenyum patuh. Wajahnya mengerut seperti genangan lumpur di wajahnya yang diinjak seseorang. Itu datar dan menjijikan, membuat orang merasa jijik. Gao Yixing membawa Xuan Zhengtang ke kamar sendirian. Melihat tidak ada orang di sekitarnya, dia segera berhenti tersenyum dan memasang ekspresi sedih. Kakak ketiga, aku sudah memohon kepada penguasa kota berkali-kali. Jangan sia-siakan niat baikku. Xuan Zhengtang mengepalkan tangannya. Tetua pertama, aku mohon, aku mohon, demi sesama anggota sekte kita, ayo kita pergi. Membiarkan keluargamu pergi hanyalah masalah aku mengucapkan sepatah kata pun di depan penguasa kota. Namun, kamu juga tahu bahwa orang yang sebenarnya ingin ditangkap oleh penguasa kota bukanlah kamu, tapi bocah nakal yang tidak sopan itu tadi. Selama kamu beritahu dia keberadaan bocah itu, aku jamin Tuan Kota akan membiarkan keluargamu pergi. Xuan Zhengtang memikirkan kembali bagaimana Mu Yu membantu mereka. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Bahkan jika saya mengetahuinya, saya tidak akan mengatakannya. Tuan Muda itu adalah orang yang baik. Dia adalah harapan kota Dongsha kita dan dapat membawa kita menuju kemenangan melawan Yu Mon. Meskipun Xuan Zhengtang memahami bahwa sulit menjadi orang baik di dunia ini, dia tetap tidak mau melepaskan prinsipnya. Hidup di dunia ini hanya untuk memenuhi hati nuraninya. Mata licik Gao Yixing menoleh dan dia mengelus janggu tipisnya. Jadi, kamu sudah mengakui bahwa bocah nakal itu adalah orang yang Yu Mon cari. Xuan Zhengtang menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu lakukan salah? Tapi kata-katanya sangat lemah. Gao Yixing tertawa. Kakak ketiga, akulah orang yang paling mengenalmu. Baru saja, Tuan Muda itu menyelamatkan pencuri tua He Jinglong dan tidak peduli dengan kehidupan semua orang di kota. Jadi kamu pasti tahu di mana He Jinglong kan? Xuan Zhengtang memikirkan penguasa kota tua yang masih berada di tengah kerumunan di luar. Dia panik dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Dia sudah membawa penguasa kota lama ke tempat lain. Saudara ketiga, Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Gao Yixing mencibir. Dia membuka pintu dan berteriak, bawa gadis itu ke sini. Seorang pria berjanggut dengan kasar menarik Xuan Sitong. Wajah Xuan Sitong pucat, tapi masih dipenuhi sifat keras kepala. Menatap marah pada Gao Yixing, dia dengan keras meludahi wajahnya. Gao Yixing sepenuhnya mengabaikan tatapan marah Xuan Sitong. Dia tidak peduli tentang apapun dan menggunakan energi rohnya untuk menghilangkan ludahnya. Dia mencibir. Xuan Zengtang, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu tidak memberitahuku di mana He Jinglong dan bocah itu berada, aku akan membunuh putrimu. Xuan Zengtang berkata dengan sedih, Tetua Agung, kita semua berada di pihak yang sama. Mengapa Anda harus memaksa kami? Gao Yixing membusungkan dadanya dan mendengus. Saya sekarang setia kepada penguasa kota Dongsha. Tentu saja, saya harus menangani ini dengan tidak memihak. Bencana sedang menimpa kita, hanya dengan menyerahkan orang tersebut kepada yumon kita dapat bertahan hidup. Apakah kamu masih belum mengerti? Xuan Zengtang memandang putrinya dengan mata merah. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Lebih baik tidak hidup daripada hidup melawan hati nurani saya. Saya tidak tahu di mana mereka berada. Kamu tidak tahu. Gao Yixing mencengkeram leher Xuan Sitong. Kamu benar-benar tidak tahu. Tidak, aku mohon padamu. Jangan. Xuan Zengtang melihat putrinya ditangkap dan berteriak dengan cemas. Wajah Xuan Sitong memerah. Dia memandang ayahnya dan berkata seolah dia sedang menghadapi kematian. Ayah, kamu bilang kamu ingin menjadi orang benar. Itu lebih penting daripada kehidupan. Hidup kami diselamatkan olehnya sejak awal. Benarkan. Jika bukan karena muyu hari itu, mereka akan dibunuh oleh penduduk Sing Siang Manor di hutan. Sitong, maafkan aku. Maafkan aku. Xuan Zengtang menutup matanya saat air mata mengalir di pipi. Apakah kamu akan memberitahuku atau tidak? Di mana He Jinglong dan orang itu? Gao Yixing meningkatkan kekuatannya. Terjadi keheningan yang lama. Dada Xuan Zengtang naik turun. Tuan Kota Tua ada di halaman. Selama dia menunjukkan identitas Tuan Kota Tua, mungkin Tian Ziming akan bahagia dan putrinya akan terselamatkan. Keluarga mereka tidak harus mati dan bahkan akan mendapat pahala yang besar. Dia bahkan bisa menyarankan kepada Tian Ziming agar mereka memasang jebakan di sini dan menunggu muyu kembali dan menangkapnya. Muyu mempercayainya. Rencana ini benar-benar sangat mudah. Dia sedang berjuang di dalam hatinya. Dia memikirkan istrinya yang baru saja lolos dari siksaan api surgawi. Dia memikirkan putrinya yang diancam oleh Gao Yixing. Dia memikirkan tembok yang dia temui selama bertahun-tahun. Dia memikirkan pengucilan yang dia terima di mana-mana. Dia telah menjadi orang benar sepanjang hidupnya. Apa imbalannya? Dia hanya perlu mengucapkan satu kata. Satu kata yang ingin diketahui Tian Ziming dan Gao Yixing. Satu kata yang bisa menyelamatkan seluruh keluarga mereka. Tapi Suan Zeng Tang menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu di mana Tuan Kota Tua dan orang itu berada. Wajahnya seputih kertas. Dia tidak tahu kenapa dia harus menjadi orang benar. Namun dia dengan keras kepala percaya bahwa ada beberapa prinsip yang tidak bisa dia tinggalkan. Itu adalah prinsip-prinsip yang harus dia ikuti meskipun dia harus mati. Ayah, kami bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Ayah adalah kebanggaanku. Aku akan tetap menjadi putri ayah di kehidupan selanjutnya. Suan Ziming memaksakan diri untuk tersenyum. Tapi rasa sakit tertulis di seluruh wajahnya. Dia hampir kehabisan nafas. Tingkat budidaya Gao Yixing jauh lebih tinggi daripada miliknya. Dia tidak bisa menggunakan energi roh apapun. Berhenti. Tuan Kota Tua tiba-tiba berteriak. Tidak. Suan Zeng Tang dan Suan Ziming berteriak pada saat bersamaan. Jika identitas Tuan Kota Tua terungkap, dia tidak akan bisa hidup lebih dari seperempat jam. Penguasa Kota Tua memandang keluarga Suan Zeng Tang dengan tekad dan berkata, Jika Anda tidak takut mati, lalu mengapa saya harus takut pada orang-orang ini? Tidak. Kamu tidak bisa melakukan ini. Suan Zeng Tang menggelengkan kepalanya. Tapi Tuan Kota Tua telah menghilangkan susunan ilusi yang ditempatkan Mu Yu di wajahnya. Metode untuk memecahkan susunan ilusi sangat sederhana. Hal itu sesederhana tekad Tuan Kota Tua untuk mati. Orang yang kamu cari adalah aku. Tuan Kota Tua mengungkapkan wajah aslinya. Matanya yang keruh tiba-tiba memancarkan cahaya yang aneh, dan tubuh lamanya memancarkan aura arogansi. Seperti matahari yang menyilaukan, dia dengan jijik mengamati sekelompok pengecut di halaman. 832. Yu Mon melayang di langit di atas Kota Dongsha, mengamati setiap gerakan di bawah. Satu demi satu, Yu Meng menyala terang di langit. Namun, gelombang antusiasme yang tiba-tiba di Kota Dongsha menutupi kobaran api di tubuh Yu Mon. Bahkan Yu Mon di langit tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Seluruh kota bersorak. Seluruh kota gelisah. Seluruh kota sedang melakukan perang salib. Mereka telah menangkap penguasa Kota Tua dan keluarga Suan Zengtang. Mereka percaya bahwa orang misterius itu akan muncul. Mereka percaya bahwa penguasa Kota Baru, Tian Ziming, akan memimpin mereka untuk menangkap orang misterius itu. Mereka percaya bahwa Yu Mon akan melepaskan mereka setelah menangkap orang misterius itu. Mereka percaya bahwa mereka akan bertahan hidup. Di halaman kecil yang bobrok, dua orang yang terperangkap oleh kekuatan pembantaian duduk diam di dalam ruangan. Mereka sepertinya tidak mendengar keributan di luar. Mu Yu sedang mempelajari teknik arai lima elemen. Dia ingin menggabungkan teknik susunan ras manusia dengan susunan teleportasi lima elemen. Dia ingin membuat arai teleportasi Yu Meng yang dapat ditahan oleh tubuh manusia dan mengusir semua pembudidaya diri. Dia dengan keras kepala ingin mengikuti keinginan penguasa Kota Tua dan menyelamatkan para penggarap diri yang dia benci. Pengetahuanmu tentang teknik susunan berada di luar imajinasiku. Luo Sang berkata sambil berpikir. Saya adalah kepala dari arai glipsek. Mu Yu tidak menyembunyikan apapun. Setiap teknik susunan memiliki pola tertentu. Kemampuan deduksi Mu Yu sangat kuat. Luo Sang hanya menjelaskannya sekali, tapi dia sudah familiar dengan seluruh pola operasi arai teleportasi lima elemen. Dia juga menemukan cara untuk menambahkan teknik susunannya sendiri ke fondasi aslinya. Tetapi saya tetap mengatakan hal yang sama. Banyak orang yang tidak layak diselamatkan. Luo Sang duduk di kursi dan menyaksikan Mu Yu mempelajari cara memodifikasi arai teleportasi lima elemen menjadi arai yang dapat menteleportasi para kultifator mandiri. Meskipun dia lelah melindungi umat manusia, dia tidak menghentikan Mu Yu. Aku tahu, itu tidak layak disimpan. Mu Yu masih memandu pola susunan di tangannya. Dia mencoba yang terbaik untuk mengintegrasikan teknik susunannya ke dalam susunan teleportasi lima elemen. Tetapi penguasa kota tua ingin menyelamatkan mereka. Mu Yu melanjutkan. Hirup pikup kota sudah sampai ke telinga mereka, namun mereka tak peduli. Sejak dini hari, hirup pikup kota belum berhenti. Mereka mengira hal yang sama juga terjadi pada keributan saat ini. Mu Yu mengaduk Greenwood berusia 10 ribu tahun dan menghubungkannya dengan api roh kuno. Sekarang, dia mengetahui mengapa formasi teleportasi lima elemen tidak dapat menteleportasi manusia. Apakah kamu berencana meninggalkan tempat ini dulu? Mu Yu bertanya. Aku ikut denganmu, kata Luo Sang acuh tak acuh. Meskipun dia memiliki kekuatan untuk membunuh, meskipun kepribadiannya telah berubah, dan meskipun dia lelah melindungi para penggarap, Luo Sang tetap menganggap Mu Yu sebagai adik laki-lakinya. Karena tuan mereka tidak ada, mereka harus menjaga satu sama lain. Mu Yu mengangguk. Kalau begitu kamu harus membantuku merelokasi penduduk kota pasir timur. Luo Sang mendengus tapi tidak menjawab. Mu Yu terus memodifikasi arai teleportasi lima elemen. Susunan teleportasi lima elemen Yu Meng tidak dapat menteleportasi manusia karena fisik para penggarap terlalu heterogen dan tidak memenuhi persyaratan untuk teleportasi. Persyaratan arai teleportasi lima elemen adalah memiliki fisik salah satu dari lima elemen atau memiliki keseimbangan sempurna dari lima elemen, yaitu tubuh abadi. Mu Yu dan Mu Yu Meng juga sama. Mereka berdua memiliki fisik atribut kayu yang ekstrim. Oleh karena itu, ketika dia melewati arai teleportasi, dia tidak akan tersingkir oleh arai teleportasi. Hal yang sama terjadi pada Luo Sang dan yang lainnya. Namun, dari fakta bahwa dia dapat menggunakan muling untuk melindungi Tian Ran saat itu, dapat dilihat bahwa muling untuk sementara dapat menutupi orang lain dengan aura atribut kayunya sehingga mereka tidak akan terkoyak oleh kekuatan arai teleportasi lima elemen. Di masa lalu, roh kayu telah rusak parah, sehingga tidak mampu melindungi ketenangan sepenuhnya. Sekarang setelah roh kayu pulih sepenuhnya, Mu Yu percaya bahwa roh kayu itu akan mampu melindungi banyak orang saat mereka pergi dengan selamat. Dia mulai menuliskan pola susunannya sendiri dan menghubungkannya dengan arai teleportasi lima elemen. Dengan cara ini, setelah berkembang, ia dapat menteleportasi setidaknya seratus orang sekaligus. Ada lebih dari seratus ribu kultifator di kota pasir timur. Bagaimana caramu memindahkan mereka semua? Luo Sang bertanya. Saya akan melakukan yang terbaik. Saya hanya tahu bahwa jika Yu Meng membantai semua orang di kota pasir timur, itu berarti kekuatan jiwa seratus ribu orang akan menjadi sumber kekuatan istana tiga lapis. Mu Yu menjawab tanpa mengangkat kepalanya. Mu Yu berencana menghubungkan arai teleportasi ke area yang luas di kota pasir timur sehingga dapat menteleportasi lebih banyak orang sekaligus. Jika kamu ingin menteleportasi begitu banyak orang, kamu memerlukan basis arai yang sangat kuat. Bisakah arai Cao Tik Yin yang kamu melakukan itu? Luo Sang bertanya. Mu Yu berpikir sejenak. Setelah menggunakan Cao Tik Yin yang arai, saya tidak akan bisa pergi jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saya perlu meminjam kekuatan arai pertahanan kota-kota pasir timur. Patung guru bisa menjadi basis susunan saya. Ide Mu Yu adalah mendirikan basis arai di ruang terbuka di bawah menara gerbang kota. Basis arai akan terhubung ke arai teleportasi Luo Sang. Dengan cara ini, para penggarap tidak perlu masuk ke halaman Luo Sang yang bobrok. Mereka hanya perlu keluar dari gerbang kota. Kamu menyelamatkan penduduk kota pasir timur. Mereka tidak akan berterima kasih padamu, kata Luo Sang. Saya tidak membutuhkan mereka untuk bersyukur. Mu Yu berkata dengan acu-ta'acu, jika mereka selamat, mereka harus berterima kasih kepada tuan kota yang lama. Namun, Mu Yu tahu bahwa kelompok orang ini tidak akan berterima kasih kepada tuan kota yang lama. Mereka tidak akan berterima kasih kepada orang yang telah benar-benar membantu mereka. Mereka hanya percaya pada apa yang disebut delapan gerbang. Yang disebut istana tiga lapis. Aku sudah selesai. Aku bisa menggunakan susunanku untuk melindungi tubuh para kultifator. Dengan cara ini, mereka tidak akan terjepit oleh susunan teleportasi Yumeng. Mu Yu telah selesai memodifikasi susunannya. Selanjutnya, dia akan menuju ke menara gerbang kota untuk mengatur susunannya. Anda ingin datang. Mu Yu berdiri dan mengukir semua teknik susunan ke dalam basis susunan bawaan. Selama dia mengaktifkan basis aray ini di depan gerbang kota, dia akan dapat mentransfer teknik aray basis aray ke ruang terbuka di gerbang kota. Kemudian, dia bisa membiarkan kelompok penggarap menjijikan itu meninggalkan kota pasir timur. Luo Sang mengikuti di belakang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Pakaian merah menyala miliknya telah ditutupi oleh susunan lima elemen dan berubah menjadi abu-abu. Dia tampak tidak mencolok di tengah kerumunan. Seluruh kota masih ramai dengan kebisingan, naik dan turun satu demi satu. Kedua sosok itu dengan cepat melewati rumah-rumah. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga orang biasa tidak dapat mendeteksi keberadaan mereka. Namun, saat Mu Yu melewati jalan, kata-kata beberapa petani tiba-tiba melayang ke telinganya. Sangat menyedihkan. Bengkel binatang yang sangat besar dihancurkan begitu saja. Huff. Betapa menyedihkannya ini. Mereka menyembunyikan penjahat. Mereka pantas mati sepuluh ribu kali. Benar. Wanita itu masih bisa pulih setelah dibakar oleh api surgawi. Dia pasti berkolusi dengan Huo Yu Meng. Mereka pantas mendapatkannya. Kematian orang-orang dari workshop binatang mendalam tidaklah disesalkan. Semua kehidupan kita jika dijumlahkan jauh lebih penting daripada kehidupan mereka. Tindakan Gao Yixing dalam mengutamakan kebenaran di atas keluarga benar-benar mengagumkan. Ayo cepat pergi ke gerbang kota dan melihatnya. Beberapa petani sedang berdiskusi dengan penuh semangat di atap. Kata-kata ini menyebabkan jantung Mu Yu berdebar kencang. Ketika dia mendengar kata, bengkel binatang mendalam, dan api surgawi, serta kata, Gao Yixing, dia tiba-tiba merasa tidak nyaman. Dia awalnya akan membunuh Gao Yixing, tapi dia tertunda karena kemunculan Luo Sang. Namun mengapa kelompok orang ini mengatakan bahwa Gao Yixing mengutamakan kebenaran di atas keluarga. Hati Mu Yu tiba-tiba melonjak karena rasa jengkel. Baru sekarang dia menyadari bahwa keributan seluruh kota sepertinya berkumpul di gerbang kota timur. Hanya ada sedikit petani di jalanan. Banyak penggarap bergegas menuju gerbang kota timur. Mu Yu dengan cepat melewati kelompok pembudidaya ini. Dia melayang di udara, meninggalkan Fata Morgana saat dia mendarat di workshop binatang yang sangat besar. Tuan Kota Tua, Paman Suan. Mu Yu mendarat di halaman dan melihat kekacauan di halaman. Pohon willow di halaman juga patah. Bunga dan tanaman tersebar di seluruh tanah. Ruang tamu telah runtuh menjadi tumpukan reruntuhan. Puing-puing yang tak terhitung jumlahnya beterbangan tertiup angin seolah-olah terkena serangan serius. Tidak ada yang menanggapinya. Suan Zeng Tang dan yang lainnya telah pergi. Apa yang telah terjadi? Suai kecil juga melihat sekeliling dengan bingung. Tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bang! Tiba-tiba, tiga sosok terlempar ke tanah. Tanya saja pada mereka, kata Wang Yao. Luo Sang telah menangkap tiga penggarap tahap pemutusan roh dari sudut yang tersembunyi di reruntuhan. Mu Yu menatap dingin ketiga petani itu dan berteriak dengan dingin, apa yang terjadi di sini? Niat membunuh di matanya mengalir langsung ke ketiga orang itu seperti air pasang. Ketiga penggarap tahap pemutusan roh langsung ketakutan hingga jatuh ke tanah. Tuhan, tolong selamatkan hidup kami. Kami hanya diperintahkan menunggu di sini sampai Anda muncul dan kemudian melapor kepada penguasa kota. Kami tidak tahu apa-apa. Seorang kultifator tahap pemutusan roh berkumis menjawab dengan panik. Ketika mereka bertiga melihat Mu Yu muncul, mereka awalnya ingin mengirim sinyal langsung untuk memberi tahu Tian Ziming, tetapi Luo Sang segera menahan mereka dan tidak memberi mereka kesempatan untuk bergerak. Di mana orang-orang di sini? Niat membunuh menutupi seluruh tubuh Mu Yu. Pria berkumis itu panik, tapi matanya terus menatap ke langit seolah menunggu penyelamatan. Mereka, mereka, kita. Yang paling. Leher pria berkumis itu telah dipelintir. Mata Mu Yu bersinar dengan niat membunuh yang kuat. Pria berkumis itu tidak mengerti apa maksud Mu Yu dalam keadaan ini. Kamu bilang. Mu Yu menunjuk pria kasar kedua dengan bekas luka di sudut matanya. Ketika pria yang terluka itu melihat pria berkumis itu terjatuh, dia langsung menghirup udara dingin. Dia tidak menyangka Mu Yu begitu tegas dalam membunuh orang. Aura itu seperti setan, yang membuatnya ketakutan. Dia dengan cepat berteriak, Tuhan, tolong selamatkan hidup kami. Tetua agung dari sekte laut terbakar mengatakan bahwa Suan Zengtang dari pabrik binatang Suan menyembunyikan penjahat, jadi penguasa kota membawa orang-orang untuk melaporkannya. Namun, Suan Zengtang tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, dia juga tidak mau mengakui bahwa kamu adalah pria misterius kemarin. Dia bahkan menangkap kastelan tua itu. Demi seluruh kota, kastelan, kastelan. Apa yang dia lakukan terhadap mereka? Suara Mu Yu sudah bergetar. Suan Zengtang adalah orang yang sangat jujur. Karena integritas inilah yang membuat Mu Yu ingin membantu mereka. Penguasa kota tua adalah orang yang berani dan bertanggung jawab. Tuan kota tua ingin menyelamatkan kota, jadi Mu Yu harus menyelamatkan mereka. Mereka, mereka ada di gerbang kota. Tuhan, itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan kami. Pria yang terluka itu berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. 833 Saat Iblis Yumeng menyerang mereka, seluruh kota pasir timur dipenuhi rasa takut. Namun, pada saat ini, ketakutan itu sepertinya telah hilang. Wajah semua orang dipenuhi dengan keinginan yang aneh, seolah-olah mereka telah melihat harapan untuk bertahan hidup. Kultifator mandiri yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di bawah gerbang kota, saling berbisik. Semua orang memandang penguasa kota baru yang berdiri di gerbang kota dengan penuh hormat. Tian Ziming Sebagai penguasa kota yang baru, Tian Ziming jauh lebih tegas daripada penguasa kota yang lama. Dalam keadaan seperti ini, dia pasti bisa membawa kita ke tempat yang aman dari tangan Yumon. Ya, penguasa kota seperti itulah yang kita butuhkan. He Jinglong benar-benar tidak pantas menjadi penguasa kota. Orang misterius itu akan datang ke sini, kan? Dia pasti akan muncul. Tian Ziming sudah mengatakan bahwa dia dapat mengaktifkan susunan pertahanan kota dengan segel penguasa kota. Selama orang itu berani muncul, penguasa kota pasti akan menangkapnya secara pribadi. Lalu, dia akan menyerahkannya kepada Yumon, dan seluruh hidup kita akan terselamatkan. Para kultifator berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Meskipun pasukan Yumon berada di luar kota pasir timur, mereka tetap percaya bahwa Tian Ziming akan mampu menangkap orang misterius kemarin dan menyerahkannya kepada Yumon untuk menyelesaikan krisis ini. Semua orang menunggu, menunggu orang misterius itu muncul. Tian Ziming berdiri di gerbang kota, menatap ke arah para kultifator di bawah. Penatua Gao Yixing dari sekte laut terbakar membungkuk di sampingnya, wajahnya penuh sanjungan. Kamu telah melakukannya dengan baik. Jika kota pasir timur selamat dari krisis ini, kamu akan menjadi pahlawan yang menyelamatkan kota pasir timur. Kamu tadi bilang siapa namamu? Tian Ziming bertanya dengan tenang. Itu lucu. Gao Yixing telah berbuat banyak untuknya, tapi dia bahkan tidak ingat nama Gao Yixing. Gao Yixing tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun. Sebaliknya, dia malah berkata dengan lebih hormat, Tuhanku, saya Gao Yixing dari sekte laut terbakar. Namaku tidak penting. Tuhanku, ada banyak hal yang harus Anda urus setiap hari. Bagi kota pasir timur, Tuhanku memimpin kita saat ini adalah berkah yang luar biasa. Haha, Anda punya cara dengan kata-kata. Tian Ziming berdiri dengan tangan di belakang punggung, menatap seluruh kota pasir timur. Sekarang semua orang di kota pasir timur percaya padanya, dia seperti penyelamat kota pasir timur. Rasa bangga yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Sebagai tetua Stargate, dia tidak kekurangan perhatian. Kemanapun dia pergi, dia menjadi pusat perhatian. Namun, ini adalah pertama kalinya dia diperlakukan seperti seorang kaisar oleh seratus ribu orang. Adapun pria misterius di Crossing Calamity Stage, Tian Ziming sama sekali tidak menaruh perhatian padanya. Menurutnya, tidak peduli seberapa kuat pihak lain, mereka akan waspada terhadap Stargate dan tidak berani menyerangnya. Terlebih lagi, dia percaya bahwa dia bisa menangkap orang yang memiliki segel kastelan kali ini. Tian Ziming memandangi para penggarap yang bersorak-sorai di bawah, lalu melihat ke arah Gao Yixing yang sedang melakukan bootleking di sampingnya dan berkata, Saya mendengar bahwa bengkel binatang mendalam adalah milik sekte laut terbakar Anda. Maukah Anda menyalahkan saya karena memperlakukan orang-orang sekte laut terbakar Anda seperti ini? Gao Yixing segera berpenampilan benar dan berkata, Tuan, bagaimana saya bisa menyalahkan Anda? Demi kehidupan semua penggarap di kota pasir timur, saya bersedia menanggung keburukan tersebut. Keluarga adik laki-lakiku tidak tahu bagaimana menghargai bantuan, jadi mereka harus menanggung akibatnya. Bagus sekali. Setelah masalah ini selesai, saya tidak akan melupakan kontribusi Anda. Bicaralah. Apa yang Anda inginkan sebagai hadiah? Tian Ziming berkata dengan puas. Mata kecil Gao Yixing tiba-tiba bersinar terang. Dia mengerti bahwa kesempatannya telah tiba dan dengan cepat berkata, Tuan, orang rendahan ini sudah merasa terhormat berada di bawah kendali Anda dan menelpon serta menyelesaikan masalah Anda untuk Anda. Beraninya saya meminta hadiah. Jika saya bertanggung jawab atas sekte laut terbakar, seluruh sekte laut terbakar akan bersedia melewati air dan menginjak api demi Anda. Sayang sekali. Sayang sekali. Tian Ziming bertanya. Sangat disayangkan bahwa master sekte-sekte laut terbakar kita berkepala dingin dan kejam. Saya tega menyemangati sekte laut terbakar, tapi saya tidak berdaya untuk mengubah situasi saat ini. Gao Yixing berpura-pura tertekan. Apa yang sulit tentang itu? Setelah masalah ini selesai, saya secara pribadi akan melakukan perjalanan ke sekte laut terbakar Anda dan membiarkan Anda menjadi master sekte. Jangan khawatir. Jika master sekte laut terbakar Anda yang berkepala dingin dan kejam tidak tahu bagaimana menghargai bantuan, saya akan membunuhnya. Aku tidak bisa membiarkan bakat sepertimu dikuburkan. Gao Yixing sangat terharu atas bantuan tersebut dan segera berlutut dan bersujud untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Kota. Jika orang rendahan ini bisa menjadi master sekte dari sekte laut terbakar, sekte laut terbakar kami pasti akan mengikuti jejak Anda dan tidak akan ragu untuk mati 10 ribu kematian. Bagus sekali. Inilah yang kuinginkan darimu. Bangunlah. Tian Ziming berkata sambil tersenyum. Terima kasih pak. Gao Yixing berdiri dengan hormat dan aura kejam melintas di wajahnya. Dia telah menggelapkan penawaran dari Swan Beast Workshop dan industri lainnya selama bertahun-tahun. Master sekte telah merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan bersiap untuk menyelidiki masalah ini. Dia telah memutuskan untuk menyerang lebih dulu dan meraih keunggulan dengan membunuh master sekte dan mengambil alis sekte laut terbakar. Selama dia mengjilat Tian Ziming, tetua tahap integrasi tubuh gerbang bintang ini, tidak ada yang berani menggoyahkan posisinya di sekte laut terbakar. Dia bahkan bisa memperluas sekte laut terbakar. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Adapun Yu Mon di langit, dia tidak peduli sama sekali karena dia tahu bahwa tetua gerbang bintang pasti punya cara untuk mengeluarkan mereka dari kesulitan ini. Tangan Gao Yixing mengobrak abrik tas kian kun miliknya. Ada beberapa batu roh dan liontin giok di dalamnya, yang jumlahnya mencapai lebih dari 5 juta. Semuanya dijarah dari adik juniornya, Suan Zeng Tang. Awalnya digunakan oleh Suan Zeng Tang untuk membeli tai si purple heaven pill, tapi sekarang semuanya diambil oleh Gao Yixing. Bagi Gao Yixing, mengkhianati keluarga Suan Zeng Tang demi 5 juta ini adalah hal yang sangat berharga. Selanjutnya, Tian Ziming telah berjanji untuk mendukungnya menjadi master sekte dari sekte laut terbakar. Tiga tua, tiga tua, jangan salahkan aku karena kejam. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena tidak melihat gambaran besarnya. Setelah aku membunuh pemimpin sekte kakak senior, sekte laut terbakar akan menjadi milikku. Tatapan Gao Yixing tertuju pada gerbang kota. Melihat 5 sosok di gerbang kota, dia mencibir. Dalam benaknya, pemandangan seluruh sekte laut terbakar, termasuk master sekte, berlutut di kakinya muncul. Suatu saat, angin kencang mulai bertiup di atas gerbang kota. Angin kencang menyapu, dan seluruh kota pasir timur menjadi sangat suram. Di gerbang kota, 5 sosok berayun lemah di udara seperti 5 boneka kayu compang kemping. Angin bertiup melalui pakaian mereka, membuat mereka bergetar. Ada 5 tali di udara. Ujung tali yang lain tergantung kuat di udara, diikat oleh kumpulan energi spiritual. Ujung tali yang lain dililitkan di leher kelima orang tersebut, dan kelima orang tersebut digantung. Tubuh kelima orang ini berlumuran darah. Ada lubang berdarah besar di dantian perut mereka. Dantian mereka telah hancur, dan hati mereka telah tertusuk pedang. Mereka tergantung di udara, berayun lembut mengikuti angin. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Mereka adalah penguasa kota tua dan keluarga Suan Zengtang. Karena mereka menolak mengatakan apapun tentang Muyu, mereka dibunuh dengan kejam oleh Tian Siming. Mayat mereka kemudian digantung di atas gerbang kota. Pada saat Muyu tiba, semuanya sudah terlambat. Mata tuan kota tua itu terbuka lebar. Dia tidak bisa menutupnya dengan damai. Matanya dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan, tapi ada kesedihan yang tak ada habisnya di kedalaman matanya. Darah mewarnai janggut putihnya menjadi merah dan mengeras di pakaiannya. Di dadanya, ada tekad untuk membunuh Yu Mon dengan berani. Tetapi pada saat ini, Yu Mon telah dihancurkan oleh pedang dan tidak dapat dikalahkan lagi. Suan Zengtang menutup matanya. Ekspresinya sangat tegas dan sedih. Dia tidak mampu melindungi istri dan putrinya. Demi melindungi kebaikan di hatinya, dia memilih tutup mulut. Oleh karena itu, kota pasir timur tidak dapat lagi menoleransi keluarganya. Muyu menatap kosong ke mayat penguasa kota tua, Suan Zengtang, dan keluarganya di udara. Seolah-olah seluruh dunia telah runtuh, dan kegelapan tak berujung menyapu dirinya. Mati. Tuan kota tua meninggal begitu saja. Suan Zengtang dan keluarganya meninggal begitu saja. Hatinya yang awalnya dipenuhi dengan niat membunuh tiba-tiba menjadi sangat mudah tersinggung. Seluruh tubuhnya gemetar tanpa henti. Sebuah pola susunan muncul di bawah kakinya, dan dia mengambil satu langkah ke depan. Dalam sekejap mata, dia berada di samping penguasa kota tua dan keluarga Suan Zengtang. Penonton pun heboh karena orang yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul. Itu dia. Gao Yixing dari sekte laut terbakar segera berkata dengan nada menyanjung. Dia akhirnya sampai di sini. Mata Tian Ziming juga berbinar. Muyu diam-diam melepaskan ikatan tali di leher penguasa kota tua dan Suan Zengtang. Kemarahan membara di hatinya. Begitu kuatnya hingga seolah membakar seluruh tubuhnya, menyebabkan seluruh darah di tubuhnya mendidih. Mayat Suan Zengtang dan keluarganya melayang di depan Muyu. Mereka meninggal dengan mengenaskan. Kultivasi mereka telah hancur, dan hati mereka telah tertusuk. Melihat penguasa kota tua, Suan Zengtang, dan peti berlumuran darah lainnya, Muyu tidak bisa lagi tetap tenang. Awalnya ada hati yang lurus yang tidak melupakan akarnya dan berlumuran darah. Itu adalah martabat terakhir umat manusia. Namun, martabat umat manusia akhirnya diinjak-injak oleh sekelompok pengecut. Para pengecut tidak memiliki martabat, jadi mereka tidak akan membiarkan penguasa kota tua dan keluarga Suan Zengtang memiliki martabat apapun. Kemarin, Muyu bertanya kepada keluarga Suan Zengtang apa arti Yumon bagi mereka. Suan Zengtang pernah berkata, sebagai seorang kultivator, bahkan jika mereka mati, mereka harus mati di medan perang bersama Yumon. Keluarga Suan Zengtang berlumuran darah, namun pada akhirnya, mereka tidak mati di tangan Yumon. Sebaliknya, mereka mati di tangan para petani pengecut. Mereka mati di tangan sekelompok pengecut yang telah melupakan darah yang seharusnya dimiliki oleh para petani. Di pagi hari, penguasa kota tua bertanya pada Muyu apa arti Yumon baginya. Muyu pernah berkata, sejak dia masih muda, dia ingin melindungi umat manusia. Ini karena kakek kepala desa selalu memberitahunya bahwa Master Abadi yang agung ada untuk melenyapkan Yumon. Apakah Master Immortal yang agung ada untuk melenyapkan Yumon? Jika Master Immortal ada untuk melenyapkan Yumon, lalu apa yang dilakukan para penggarap di kota Dongsa? Saat menghadapi Yumon, pertama-tama mereka akan melenyapkan orang-orang yang berani melawan Yumon sampai mati. Kemudian, mereka akan menjelat Yumon dan membiarkan orang lain mati menggantikan mereka. Ini adalah para penggarap yang telah dihabiskan begitu banyak upaya untuk menyelamatkannya. Mereka tidak memiliki keberanian untuk membunuh musuhnya, tetapi mereka memiliki tekad untuk menyakiti rakyatnya sendiri. Darah Muyu mendidih dan mendidih. Seolah-olah seekor binatang buas hendak melepaskan diri dari tubuhnya. Pak Tua, Anda mengatakan bahwa Anda tidak dapat membuat keputusan untuk saya. Ya, Anda seharusnya tidak membuat keputusan untuk saya. Muyu mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai mata Tuan Kota Tua itu, perlahan membiarkannya menutup matanya. Kali ini, saya ingin membuat keputusan sendiri. 834. Angin di kota Dongsa bertiup kencang. Saat ditiup ke wajah seseorang, rasanya sama sakitnya dengan pisau. Orang benar akan selalu dianiaya oleh orang yang pengkhianat dan licik. Apakah sangat sulit menjadi orang lurus di dunia kultivasi? Mengapa orang-orang baik di dunia ini terluka sementara orang-orang jahat merajalela? Muyu terus menanyakan pertanyaan ini pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa mengerti. Dia benar-benar tidak mengerti. Kebenaran Suan Zengtang adalah keseimbangan yang digunakan Muyu untuk menekan keinginannya untuk membunuh ketika dia diganggu oleh energi pembunuh. Tapi keseimbangan ini sudah hilang. Kebenaran Tuan Kota Tua adalah orang bijak yang membuat pilihan tepat untuk Muyu ketika dia dibingungkan oleh energi pembunuh. Namun orang bijak ini juga telah pergi. Jadi mengapa dia begitu peduli tentang benar dan salah? Di dunia ini, benar dan salah itu relatif. Jika membiarkan ratusan ribu orang pengecut di kota Dongsa bertahan hidup adalah hal yang benar, lalu mengapa membiarkan Iblis Yumeng membantai ratusan ribu orang egois itu salah? Muyu dengan lembut mendukung penguasa Kota Tua dan yang lainnya, merapikan pakaian mereka yang kusut. Luo Sang dan Suai Kecil berdiri di samping, keduanya diam. Energi pembunuh di tubuh Muyu berjatuhan. Seluruh dirinya seperti jalan keluar dari neraka, ingin melepaskan energi pembunuh dari neraka untuk menghancurkan kota ini. Suai Kecil dengan ragu-ragu mengulurkan tangan kecilnya, ingin meletakkannya di bahu Muyu. Namun tangan kecilnya berhenti di udara. Kali ini, dia tidak tahu apakah dia harus menghentikan energi pembunuh di tubuh Muyu agar tidak mengamuk. Luo Sang memandangi mayat penguasa Kota Tua dan yang lainnya. Ekspresinya sangat tenang dan tatapannya tidak terganggu. Dia sudah menduga semua ini. Dia tahu bahwa menjadi orang baik di dunia kultifasi tidak akan memiliki akhir yang baik. Jadi dia memberitahu Muyu bahwa dia bosan. Tapi energi pembunuh di tubuh Luo Sang juga menurun. Dia setidaknya memahami satu hal. Jika mereka yang pantas hidup mati, maka mereka yang pantas mati seharusnya tidak hidup. Muyu menyatukan Suan Zhengtang dan Nyonya Suan, membiarkan mereka berpelukan erat. Untuk menghilangkan api surgawi Yumon untuk istrinya, Suan Zhengtang hampir bangkrut. Namun meski begitu, saat pertama kali bertemu Muyu, dia tidak melawan hati nuraninya untuk menipu Muyu. Dalam menghadapi keuntungan, dia tetap berpegang pada prinsipnya. Dia menyatukan tangan Suan Sitong dan Cisan. Dia tidak tahu apakah Cisan telah memberitahu kakak seniornya bahwa dia pada akhirnya menyukainya. Dia juga tidak tahu apakah Sitong telah memberitahu Cisan bahwa orang yang disukainya juga adalah Cisan. Dia menyeka darah di janggut putih Tuan Kota Tua dan membersihkan noda darah. Kedua putra penguasa Kota Tua dibunuh oleh Iblis Yumeng ketika mereka pergi untuk menyelidiki keberadaan Iblis Yumeng. Tuan Kota Tua ingin memimpin seluruh kota untuk membunuh Iblis Yumeng, tetapi seluruh kota takut akan kematian. Mereka meninggalkannya dan bahkan membunuhnya. Apa perbedaan antara manusia dan Yumeng? Mu Yu tidak tahu. Dia tidak bisa memahaminya. Pandangannya tertuju pada para kultifator mandiri ini, dan energi pembunuhan di tubuhnya tiba-tiba ditarik kembali. Dia perlahan berdiri dan melihat ke arah Tian Xi Ming dan kultifator tahap integrasi tubuh lainnya yang telah mengelilinginya. Pikirannya menjadi sangat tenang. Seolah-olah dalam sekejap, dia bisa dengan bebas menarik kembali energi pembunuh di tubuhnya. Mu Yu selalu menolak energi pembunuhan. Kali ini, dia ingin menerimanya. Dia di sini. Pria misterius itu ada di sini. Apakah itu dia? Apakah dia benar-benar pria misterius kemarin? Aku tidak tahu. Menurut tetua agung sekte laut terbakar, memang benar. Tangkap dia. Biarkan Yumeng menghadapinya. Itu benar. Tangkap dia. Para kultifator telah menunggu Mu Yu muncul. Ketika mereka melihat Mu Yu muncul di samping mayat keluarga Xuan Zhengtang, mereka langsung menjadi berisik. Mereka semua mulai menuntut Tian Xi Ming untuk menangkap Mu Yu dan menyerahkannya kepada Yumon untuk menenangkan kemarahan Yumon dan menyelamatkan penduduk kota. Tian Xi Ming telah melompat tinggi dari menara gerbang kota. Dia memimpin 20 kultifator tahap integrasi tubuh dan langsung mengepung Mu Yu. Kota Dong Xia memiliki total 32 orang kultifator tahap integrasi tubuh. Termasuk Tian Xi Ming, 21 di antaranya telah datang. 20 sisanya mendukung keputusan Tian Xi Ming untuk menjadikannya penguasa kota baru. Kaulah orang yang Yumon inginkan. Tian Xi Ming menatap Mu Yu dengan angkuh dan bertanya dengan suara yang lurus. Dia adalah penguasa kota baru kota Dong Xia. Dia perlu melindungi harga dirinya sendiri. Dia memiliki 20 kultifator tahap integrasi tubuh di sisinya. Dia memegang stempel penguasa kota di tangannya. Dia juga seorang tetua tahap integrasi tubuh Stargate. Dia sangat percaya diri dan tidak mengkhawatirkan Mu Yu. Dia percaya bahwa Mu Yu tidak akan berani menjadi musuh seluruh kota Dong Xia, delapan gerbang, dan seluruh dunia budidaya. Mengapa kamu membunuh mereka? Suara Mu Yu ternyata sangat tenang. Seolah-olah dia menanyakan pertanyaan sederhana. Tian Xi Ming mencibir, He Jing Long mengabaikan kehidupan seluruh kota Dong Xia. Dia pantas mati. Keluarga Xuan Zheng Tang dari bengkel binatang Xuan melindungi Anda, pelaku utama, dan membahayakan seluruh penduduk kota Dong Xia. Sebagai penguasa kota-kota Dong Xia saat ini, saya harus melindungi keselamatan semua penduduk kota Dong Xia. Apakah Anda ingin menyerah dan membiarkan saya menyerahkan Anda secara pribadi kepada Yu Mon, atau Anda ingin kami menangkap Anda dan menyerahkan Anda kepada Yu Mon? Tian Xi Ming baru saja menjadi penguasa kota baru di kota Dong Xia. Dia perlu menggunakan metode yang cepat dan tegas untuk membangun gengsinya sendiri. Kehidupan keluarga Xuan Zheng Tang dan lima orang penguasa kota tua digunakan sebagai peringatan bagi orang lain. Dia menggunakannya untuk memaksa Mu Yu menunjukkan dirinya. Baginya, kehidupan empat sekte kecil tidak layak untuk disebutkan. Penguasa kota tua suatu kota bahkan lebih tidak berarti lagi. Apa menurut Mu Yu Mon akan melepaskanmu setelah kamu menyerahkanku? Suara Mu Yu menjadi lebih dingin dengan setiap kata yang dia ucapkan. Kekuatan pembantaian menyebar ke seluruh tubuhnya. Di masa lalu, Mu Yu selalu mengendalikan dirinya sendiri dan tidak membiarkan kekuatan pembantaian menyerang tubuhnya. Namun hari ini, dia menyadari bahwa menerima kekuatan pembantaian adalah hal yang wajar seperti air yang mengalir melalui saluran. Kekuatan ini seperti kemampuan bawaan. Begitu dia menerimanya sepenuhnya, dia secara alami memahami bagaimana membuat kekuatan pembantaian menjadi lebih kuat. Yu Mon menginginkanmu, tidak semua orang di kota Dong Xia. Selama kamu menyerahkan diri, Yu Mon pasti akan memilih untuk menarik pasukannya. Tian Ziming menegur. Mu Yu mengangkat kepalanya dan dengan dingin menatap Tian Ziming. Manusia dan Yu Mon selalu menjadi musuh. Apakah menurutmu berkompromi akan memberimu kesempatan untuk hidup? Wajah Tian Ziming berubah, benar. Selama kami menyerahkanmu pada Yu Mon, kami bisa hidup. Mu Yu dengan dingin dan mengejek menatap Tian Ziming. Suara Tian Ziming sangat kuat, serangan Yu Mon kali ini terlalu mendadak. Kami lengah. Bukannya kami tidak ingin bertarung, tapi kami tidak berdaya. Saat ini, hanya dengan mengorbankan diri sendiri Anda dapat menyelamatkan nyawa semua orang di kota. Ini adalah kehormatan Anda. Anda harus mengorbankan diri Anda untuk semua orang. Itu benar. Kematianmu bisa melindungi kami semua. Apapun yang terjadi, Anda harus berkorban. Itu benar. Anda tidak akan mati sia-sia. Anda akan hidup di hati kami semua. Kami akan terus hidup di tempatmu. Di masa depan, kami akan menghancurkan Yu Mon bersama dengan semua dewa ekstrim untuk membalaskan dendamu. Ini adalah kehormatanmu. Kamu harus menerimanya. Para penggarap di bawah gerbang kota semuanya mulai berteriak keras. Mereka semua meminta Mu Yu untuk mengorbankan dirinya dan pergi ke tempat Yu Mon untuk mati agar dia bisa menyelamatkan semua pembudidaya di kota Dongsha. Kata-kata mereka diucapkan dengan cara yang benar dan menakjubkan, dan segala macam kata-kata buruk dipajang di sini. Kamu ingin aku mati dulu, lalu kamu akan terus hidup menggantikanku untuk membalaskan dendamku. Mu Yu tiba-tiba tertawa, seolah dia baru saja mendengar lelucon. Tapi tawanya begitu dingin hingga menembus gendang telinga semua orang seperti es. Para pembudidaya yang hadir merasa gendang telinga mereka seolah-olah disiram air es, menyebabkan mereka gemetar tak terkendali. Tian Ziming berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir. Setelah Yu Mon membunuhmu dan menyelamatkan seluruh penduduk kota Dongsha, kami akan menyanyikan pujian untukmu dan mendirikan patungmu di sebelah dewa sejati. Kamu akan menikmati perlakuan yang sama seperti dewa sejati dan dihormati oleh puluhan ribu orang. Saat itu, dewa sejati mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Anda harus belajar dari Tuhan yang sejati. Tian Ziming menyuruh semua orang menghalangi jalan mundur Mu Yu, tapi dia tidak segera menyerang Mu Yu. Ini karena dia ingin membujuk Mu Yu dan membiarkan Mu Yu memilih untuk mati. Hal ini untuk menunjukkan kepemimpinannya yang bijaksana sebagai penguasa kota. Dia tidak perlu bergantung pada kekuatan untuk menyelamatkan nyawa seluruh kota Dongsha. Dia dicintai dan dihormati oleh seluruh penduduk kota Dongsha. Ini adalah penguasa kota yang sempurna. Nyanyikan puji-pujian untukku dan tegakkan di sebelah patung dewa sejati. Mu Yu menoleh untuk melihat patung tampan tuannya di menara gerbang kota dan tersenyum lagi. Senyumannya sangat damai dan cerah. Seolah-olah semua niat membunuhnya telah hilang dalam sekejap, dan dia telah kembali kejati dirinya yang asli. Saat menghadapi orang yang dia hormati, dia akan selalu mengungkapkan sisi terpentingnya. Niat membunuh dan kemarahannya diperuntukkan bagi orang luar, bukan untuk rakyatnya sendiri. Guru, apakah ini manusia yang ingin Anda lindungi? Jika iya, mohon maafkan saya. Mu Yu mengalihkan pandangannya dari patung tuannya. Niat membunuhnya kembali padanya. Aura sedingin es muncul kembali begitu cepat bahkan dia tidak mengerti kenapa dia bisa mengendalikan emosinya begitu mudah. Seolah-olah menerima kekuatan membunuh telah membuatnya semakin lengkap. Dia selalu ingin menempuh jalan yang sama dengan tuannya. Bahkan ketika Luosang memberitahunya kebenaran tentang serangan Yumon di kota Dongsha, dia telah bekerja keras untuk meneliti susunan teleportasi. Ia ingin menyelamatkan penduduk kota Dongsha dari jurang penderitaan. Ia tak ingin menerima ucapan terima kasih dari seluruh warga kota Dongsha. Dia hanya ingin menyelamatkan nyawa seluruh kota dan mencegah mereka dibunuh oleh Yumon. Dia ingin mereka menjadi sumber kekuatan istana tiga kali lipat. Karena penguasa kota lama ingin menyelamatkan orang-orang ini. Dia percaya bahwa penguasa kota tua akan membuat keputusan yang sama seperti tuannya. Itu sebabnya dia ingin menyelamatkan orang-orang ini. Tapi penguasa kota tua itu sudah mati. Kali ini, dia ingin menempuh jalannya sendiri. Cepat dan menyerah. Yumon sudah kehabisan kesabaran. Semakin cepat Anda pergi, semakin cepat kita keluar dari bahaya. Itu benar. Jangan melawan. Tidak peduli seberapa tinggi kultifasi Anda, Anda tidak akan mampu melawan kami semua yang merupakan kultifator mandiri di kota Dongsha. Para penggarap diri yang bodoh ini begitu saleh dan bersemangat. Mereka semua percaya bahwa hanya dengan menyerahkan Muyu mereka dapat meredakan amarah Yumon. Tapi mereka tidak tahu bahwa meskipun Muyu dan Luosang tidak muncul, kota Dongsha akan menjadi target Yumon dalam beberapa hari. Itu akan menjadi bagian dari kekuatan pembunuhnya. Yumon tidak akan mundur hanya karena dia ingin menangkap Muyu. Tujuan mereka adalah membunuh. Muyu bisa menyelamatkan mereka. Dia bahkan telah menyelesaikan susunan teleportasi dan bersiap untuk memindahkan sekelompok orang ini menjauh dari kota Pasir Timur. Tapi para pengecut ini mempercayai orang yang salah. Mereka tidak percaya pada orang yang bisa menyelamatkan mereka. Mereka percaya pada Tian Ziming, yang akan mendorong mereka menuju kehancuran. Muyu perlahan membuka mulutnya dan berkata, Jadi kalian semua berpikir kita harus berkompromi dengan Yumeng. Kalian semua berpikir aku harus keluar dan mati. Tak satupun dari kalian berpikir kita harus melawan Yumeng sampai akhir. Suara Muyu tidak keras, tapi jelas menyebar ke seluruh kota Dongsha. Semua orang di kota Dongsha merasa khawatir. Banyak orang bergegas ke gerbang kota. Semakin banyak kultifator berkumpul di bawah gerbang kota. Mereka semua memperhatikan Muyu, orang kunci yang ingin ditangkap Yumon. Muyu melanjutkan, Biarkan aku melihat berapa banyak orang pemberani yang ada di kota Dongsha. Jika Anda berpikir kami harus melawan Yumeng sampai akhir dan menumpahkan darah untuknya, Majulah. Maju, majulah dan biarkan aku melihatnya. Dia terbiasa menjadi orang baik. Dia ingin mencari alasan untuk terus menjadi orang baik. Dia ingin tahu apakah ada orang di kota Dongsha yang seberani tuan kota lama. Kerumunan terdiam. Mereka saling dorong dan dorong. Mereka semua memandang pria yang seperti binatang purba itu dengan kaget. Lebih dari seratus ribu orang di udara, di darat, di atap rumah, dan di jalanan. Mereka semua memandang Muyu dari jauh. Udara seakan terdiam sesaat. Tidak ada di antara kalian yang memiliki tekad untuk melawan Yumeng. Apakah menurut Anda kami harus berkompromi dengan Yumeng? Muyu tampaknya tidak terkejut sama sekali. Tapi binatang buas di tubuhnya hendak melepaskan diri dari rantainya. Dia tiba-tiba teringat saat dia masih berada di pegunungan Moyun. Pertama kali dia bertemu Muyu Meng di pegunungan Fulong adalah tetua pohon tua dari ras iblis. Muyu masih ingat apa yang dikatakan tetua pohon tua saat itu. Aku memberitahumu semua ini karena aku berharap ketika kita Yumeng berperang dengan manusia di masa depan, ketika kamu memilih untuk membantu mereka, kamu akan mempertimbangkan apakah berdiri di sisi mereka adalah hal yang benar untuk dilakukan. Pada saat itu, Muyu muda telah memberitahu penatua pohon tua dengan benar bahwa dia adalah manusia dan dia akan berdiri di sisi manusia. Tapi orang akan selalu tumbuh dewasa. Tumbuh dewasa adalah proses terus-menerus membalikkan masa lalu yang kekanak-kanakan. Tetua pohon tua, apakah kamu sudah memperkirakan semua ini sejak lama? Muyu diam-diam mengangkat kepalanya dan melihat Yumeng di udara. Dia memelototi mereka dari luar barisan pelindung kota. Dia tidak sabar untuk menyerbu kota Dongsha dan mengubahnya menjadi neraka. Dia ingin mengubahnya menjadi kekuatan membunuh para pendeta mereka. Jadi bagaimana jika dia adalah manusia? Jadi bagaimana jika dia adalah human? Apa itu keadilan? Apa yang jahat? Mungkinkah para kultifator yang egois dan pengecut yang berbicara tentang kebajikan dan kebenaran mewakili keadilan? Jika ini adalah keadilan. 835 Kata-kata Muyu bergema di seluruh kota Dongsha, mencapai telinga semua orang. Semua pembudidaya memandang Muyu. Banyak dari mereka yang terintimidasi oleh aura Muyu, tapi tidak ada yang melangkah maju. Tian Ziming tertawa keras. Kamu tidak perlu membuang waktumu. Ini adalah keinginan rakyat. Menurutku kamu harus menyerahkan dirimu sendiri. Semua orang ingin kamu mengorbankan dirimu untuk menyelamatkan kota Dongsha. Tidak ada yang mau membuang nyawanya dengan sia-sia. Tidak, saya pikir kita harus melawan Yumon. Saat itu, seorang pria parubaya berkemeja biru melangkah maju. Ini adalah seorang kultifator dengan alis yang tajam dan mata yang cerah. Dia terbang di belakang Muyu dengan ekspresi serius dan menghadapi semua orang bersama Muyu. Siapapun yang berani melangkah maju di saat seperti ini niscaya sangat berani. Mata Tian Ziming menjadi dingin. Dia tidak menyangka ada orang yang berani menentangnya di saat seperti ini. Dia menatap dingin pria parubaya berbaju biru, seolah sedang melihat orang mati. Aku pikir juga begitu. Namun, setelah pria parubaya berbaju biru melangkah maju, pemuda lain berdiri di belakang Muyu. Dan saya. Dan saya. Kita tidak bisa berkompromi dengan Yumon. Seorang gadis muda berbaju merah juga melangkah maju. Seorang lelaki tua dengan ekspresi tegas melangkah maju. Seorang pemuda berwajah galak melangkah maju. Namun setelah seperempat jam, hanya ada 20 kultifator yang menonjol dan percaya bahwa mereka harus bertarung melawan iblis Yumong. Di kota berpenduduk lebih dari 100 ribu orang, hanya 20 orang yang berpikir bahwa mereka harus melawan Yumon. Sisanya ingin mengorbankan Muyu kepada Yumon dengan imbalan kesempatan bertahan hidup. Mereka tidak memiliki semangat juang sama sekali. Tian Ziming kembali tertawa keras. Kalian 20 orang tidak sabar untuk membuang nyawamu, bukan? Bagus. Aku akan memenuhi keinginanmu. Tapi ke-20 orang itu tidak tergerak. Pria parubaya berbaju biru memandang Tian Ziming dan berkata, Yumon tidak akan membiarkan kita manusia pergi. Kompromi adalah hal paling bodoh untuk dilakukan. Menurutku pilihanmu adalah yang paling bodoh. Gao Yixing berteriak dari samping Tian Ziming seperti penjahat yang berada di atas angin. Muyu dengan dingin melirik Gao Yixing, dan segera menyusut ke belakang Tian Ziming karena ketakutan. Siapa lagi? Muyu terus bertanya. Aku juga ingin melawan Yumon. Suara malu-malu terdengar dari kerumunan. Itu datang dari seorang anak kecil yang kelihatannya baru berusia 2 tahun. Wajahnya yang muda dan lembut dipenuhi keberanian yang tidak dimiliki orang dewasa. Dia mengepalkan tangan kecilnya dan sangat bertekad. Jangan bicara omong kosong, Xiao Fan. Ayah anak kecil itu buru-buru menegur. Tapi ayah, bukankah ayah selalu bercerita padaku tentang bagaimana Yumon adalah ras jahat yang berspesialisasi dalam menangani kita? Itu sebabnya ayah ingin aku menjadi master abadi yang hebat di masa depan dan mengalahkan Yumon. Lalu mengapa semua master abadi begitu takut pada Yumon dan tidak mau bertarung melawan Yumon bersama-sama? Mengapa mereka semua ingin berkompromi dengan Yumon? Anak kecil itu bertanya dengan bingung. Suaranya sangat kekanak-kanakan dan lembut, tetapi semua orang yang hadir adalah seorang kultifator. Semua orang mendengarnya dengan keras dan jelas. Aku, aku. Ayah anak itu hanyalah manusia biasa. Saat ini, dia tergagap, tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan putranya. Dia hanyalah manusia biasa yang tinggal di dasar kota pasir timur. Orang-orang yang datang dan pergi di kota pasir timur semuanya adalah para kultifator. Namun, para kultifator tidak dapat melakukan semuanya secara pribadi. Mereka akan mengirim beberapa manusia untuk melayani para penggarap sebagai pelayan mereka. Dia hanya seorang pelayan di sebuah restoran. Dia tidak memiliki kultifasi dan menghadapi para kultifator yang tinggi dan perkasa itu sepanjang hari. Dia tidak berani mengendur sedikitpun karena dia sangat khawatir akan dibunuh jika mengabaikan para petani. Namun ketika dia kembali ke rumah, dia dengan bangga akan memberi tahu putranya betapa menakjubkannya Tuan Abadi itu. Tuan Abadi adalah harapan seluruh umat manusia dan bisa melawan Yumon. Dia sering memberi tahu putranya bahwa dia bangga bisa melayani Tuan Abadi. Dia berharap putranya akan tumbuh menjadi guru abadi yang disegani dan bisa melawan Yumon. Tetapi pada saat ini, ketika Yumon tiba-tiba turun, semua Tuan Abadi ketakutan. Mereka tidak berani melawan Yumon. Mereka hanya memikirkan bagaimana cara menyerahkan orang yang diinginkan Yumon dan menyerahkannya kepada Yumon. Tuan Abadi ini hanya ingin hidup dan tidak memiliki pemikiran untuk bertarung melawan Yumon. Ini berbeda dari Tuan Abadi yang dia ceritakan kepada putranya tentang siapa yang bertarung melawan Yumon. Para master abadi yang tidak kenal takut dan berani melawan Yumon semuanya hidup dalam cerita. Dia memandang yang lain dengan cemas dan memeluk putranya rat-rat, tidak mengizinkannya berbicara. Dia takut dia akan membuat marah para penggarap tinggi dan perkasa itu dan membawa kematian pada dirinya sendiri. Namun putranya tidak menghilangkan keraguan di hatinya. Ayah, apakah kamu berbohong padaku? Apakah semua legenda tentang Tuan Abadi itu palsu? Anda mengatakan bahwa Tuan Abadi semuanya adalah pejuang pemberani yang bisa membunuh Yumon. Tapi sekarang, mereka semua takut mati. Mereka semua takut pada Yumon dan tidak berani melawan. Mereka benar-benar berbeda dari guru abadi dalam cerita Anda. Anda menyuruh saya bekerja keras untuk menjadi guru abadi ketika saya besar nanti, tetapi saya tidak ingin menjadi guru abadi. Ekspresi anak kecil itu sangat serius. Seolah-olah kata-kata anak kecil itu mengungkap kebohongannya, kerumunan orang menjadi gempar. Semua petani merasa tidak nyaman. Namun tetap saja, tidak ada kultifator yang mau melangkah maju. Saat ini, orang yang Yumon inginkan sudah muncul. Selama orang itu diserahkan kepada Yumon, kota Dongsha akan terhindar dari bahaya. Siapa yang cukup bodoh untuk bertarung sampai mati dengan Yumon ketika ada peluang besar untuk bertahan hidup? Ayah, aku harus bertarung melawan Yumon. Lanjut anak kecil itu. Diam, seorang kultifator yang tampak garang dimarahi dari samping. Aura seorang kultifator Naschen Sol jatuh pada anak kecil itu, yang begitu ketakutan hingga dia buru-buru memeluk ayahnya. Ayahnya mengatupkan giginya dan mengingat kembali cerita yang dia ceritakan kepada putranya sebelumnya. Para master abadi ada demi Yumon. Tapi hari ini, semua master abadi ingin berkompromi dengan Yumon untuk melindungi diri mereka sendiri. Wajahnya penuh rasa malu. Tapi dia ragu-ragu. Bahkan Tuan abadi pun takut pada Yumon. Kekuatan apa yang dimiliki manusia biasa seperti dia untuk mengubah semua ini. Ibu anak itu sepertinya telah mengambil keputusan tentang sesuatu. Dia berkata dengan keras, kami, keluarga kami harus bertarung melawan Yumon. Istriku, kamu. Suamiku, kita harus memberi contoh pada anak. Saya tidak berpikir Yumon akan membiarkan kita pergi. Daripada itu, kenapa tidak bertarung? Kata ibu anak itu dengan tegas. Wajah ayah anak itu memucat. Dia ingat putranya suka mengganggunya untuk bercerita tentang Tuan abadi dan Yumon. Dalam cerita ayahnya, Tuan abadi itu maha kuasa. Mereka memecahkan tebing dengan lambayan lengan baju mereka dan mengalahkan Yumon di bawah kepemimpinan dewa sejati, melindungi umat manusia. Putranya selalu mengagumi Tuan abadi dan ingin segera tumbuh menjadi Tuan abadi untuk melawan Yumon. Ayah anak itu mengatupkan giginya. Dia tidak tahu dari mana keberaniannya berasal, tapi dia tiba-tiba berteriak, benar, keluarga kita harus bertarung melawan Yumon. Keluarga kami, Anda bahkan tidak memiliki kultifasi. Bagaimana caramu melawan Yumon? Tegur seorang wanita dari samping. Kamu mau mati. Manusia yang bodoh. Pria lain memelototi mereka. Ayah anak itu sangat ketakutan hingga dia terpojok. Dia memeluk putra dan istrinya, tidak dapat berbicara. Muyu memandangi anak kecil itu. Ia teringat perkataan kakek kepala desa kepadanya saat meninggalkan desa air mengalir. Para master abadi yang agung ada untuk melawan Yumon. Oleh karena itu, mereka harus menjadi Tuan abadi yang hebat dan melindungi umat manusia. Tapi sekarang, yang disebut Tuan abadi takut mati. Sebaliknya, itu adalah keluarga beranggotakan tiga orang tanpa budidaya yang ingin melawan Yumon. Kami tidak bodoh. Saya mengatakan yang sebenarnya. Kata anak kecil itu dengan keras meskipun dia takut. Manusia berisik. Mereka yang mengatakan kebenaran akan cepat mati. Pria lain menjadi marah karena terhina. Dia menikamkan pedangnya ke keluarga beranggotakan tiga orang. Bagi mereka, manusia tidak berbeda dengan binatang iblis tingkat rendah. Begitu mereka membunuh mereka, mereka akan mendapatkan kedamaian. Tatapan Muyu setajam pisau, tapi Luo Sang sudah muncul di hadapannya dan mendarat di samping keluarga anak kecil itu. Dengan lambayan tangannya, pedang pria itu tiba-tiba tanpa sadar berbalik dan menusuk ke dalam dantian pria itu. Kamu, kamu, kamu berani, pria yang menikam pedang itu melolong kesakitan saat dia jatuh ke tanah. Dia telah kehilangan semua kultifasinya dan menjadi manusia fana. Apakah kamu masih meremehkan manusia? Luo Sang memancarkan aura yang kuat. Dia dengan dingin mengamati para kultifator yang ingin menyerang. Mereka semua takut dengan aura Luo Sang dan tidak berani menghentikannya. Luo Sang menyapu keluarga beranggotakan tiga orang dan membawa mereka ke sisi Muyu. Adik, siapa namamu? Suai kecil berkedip penasaran saat dia berjalan di depan anak kecil itu. Dia tampak seperti baru berusia empat atau lima tahun, tetapi dia lebih tinggi daripada anak laki-laki itu. Kakak, namaku King Fan. Kakak, apakah kamu juga akan bertarung melawan Yumon? Tanya anak kecil itu. Suai kecil memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Dia memandang Muyu dan kemudian mengangguk. Kakak, apakah kamu akan bertarung melawan Yumon juga? Anak kecil itu memandang Luo Sang. Luo Sang menatap mata jernih anak kecil itu dan terkejut. Dia melihat ke samping dan tidak menjawab. Kakak, aku juga ingin bertarung melawan Yumon. Saya tidak ingin Anda dikirim ke sisi Yumon. Teriak anak kecil itu pada Muyu. Muyu melihat senyum polos anak kecil itu. Seolah-olah dia melihat dirinya di masa lalu. Dia ingin membiarkan mereka yang pantas hidup tetap hidup. Ada pun yang lainnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Di seluruh kota, terdapat lebih dari seratus ribu orang. Hanya 23 dari mereka yang bersedia melawan Yumon. Tiga dari mereka adalah manusia tanpa budidaya apapun. Tuan abadi yang tersisa semuanya takut mati. Mereka hanya ingin melindungi diri mereka sendiri. Muyu perlahan mendarat di depan patung dewa sejati di gerbang kota. Dia berlutut di depan patung tuannya. Tuan, Anda mengatakan bahwa kami berlima akan melindungi umat manusia dan mengakhiri perang ini. Saya selalu berpikir bahwa para penggarap diri masih bisa diselamatkan. Mereka hanya dibutakan oleh istana tiga. Itu sebabnya saya bersedia terus melindungi para penggarap diri atas nama Anda. Tetapi saya tidak menyangka mereka akan begitu takut mati dan tidak memiliki semangat juang. Kamu penuh harapan bagi umat manusia. Saya juga berusaha penuh harapan bagi mereka. Tapi aku salah. Aku tidak tahu kenapa kamu mengorbankan dirimu sendiri. Apakah itu untuk sekelompok orang egois ini? Apakah mereka masih bisa diselamatkan? Kau menjaga istana tiga bebas dari invasi Yumon selama lebih dari seratus tahun. Tapi karena itu, mereka sudah terbiasa hidup nyaman. Mereka kehilangan semangat juang melawan Yumon. Mereka hanya ingin menjalani kehidupan tercelah dan membiarkan orang lain mati demi mereka. Mereka berkompromi dengan Yumon dengan harapan Yumon akan berbelas kasihan dan membiarkan mereka pergi. Kakak senior Siang Nan ingin mengendalikan para kultifator untuk melawan istana tiga. Saya pikir dia salah karena itu bertentangan dengan niat awal Anda. Itu sebabnya saya bertindak untuk memberi pelajaran kepada mereka yang dirasuki oleh jiwa iblis. Tetapi sekarang saya menyadari bahwa Siang Nan tidak melakukan kesalahan apapun. Saya benar-benar ingin membantu Anda menyelesaikan tugas besar melindungi umat manusia. Tetapi jika mereka tidak ingin melawan, mengapa saya harus membantu mereka? Aku membantu mereka kemarin. Aku tidak ingin mereka menitikan air mata rasa terima kasih. Bahkan jika mereka ingin berkompromi dengan Yumon, kupikir aku harus menggunakan susunan teleportasi untuk menyelamatkan nyawa mereka. Dengan kekuatan membunuh, aku khawatir keputusan apapun yang kuambil akan salah. Jadi aku menggunakan keluarga Pamansuan sebagai standar untuk menilai apakah aku orang baik. Aku meminta penguasa kota tua untuk membantuku memutuskan apakah saya harus menyelamatkan orang-orang di kota ini. Tetapi mereka membunuh keluarga Pamansuan dan penguasa kota tua. Maaf, saya tidak bisa memaafkan mereka. Saya tidak bisa melawan hati nurani saya untuk menyelamatkan mereka. Saya tidak bisa menyaksikan orang benar mati sementara orang pengecut dan egois hidup. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Satu-satunya orang yang bisa saya selamatkan adalah 23 orang ini. Muyu mengangkat kepalanya dan melihat penampilan tuannya yang anggun dan riang. Dia dulunya adalah dewa sejati yang memerintah dunia dan menyelamatkan manusia dari bencana. Tuan, terlalu melelahkan menjadi orang baik di dunia ini. Saya ingin menjadi orang jahat. Tuan, Luo Sang bilang dia bosan. Tuan, aku juga bosan. Tuan, saya minta maaf. Muyu membenamkan kepalanya jauh di kaki patung tuannya dan melakukan kotao tiga kali. Setetes air mata perlahan menetes dari sudut matanya dan jatuh ke pakaian patung tuannya. Dia perlahan berdiri. Pedang klon bayangan telah mendarat di tangannya. Segera, pedang itu berubah menjadi pedang terbang hitam dan putih. Aura pembantaian yang mengerikan sekali lagi muncul dari tubuhnya, membubung ke langit dan menyelimuti semua orang. Setiap kultifator di kota pasir timur terkejut dan bingung ketika mereka mundur beberapa langkah. Kalian berdua puluh tiga orang boleh meninggalkan kota Dongsha. Muyu sepertinya menjatuhkan hukuman hidup dan mati. Fondasi susunan bawaan muncul di tangannya, dan tanda susunan teleportasi tiba-tiba menutupi 23 orang. Sebelum 23 orang itu bereaksi, ada kilatan cahaya dan mereka menghilang. Apa yang sedang terjadi? Di mana mereka? Itu adalah susunan teleportasi. Apakah mereka meninggalkan kota Dongsha? Jika kamu mempunyai susunan teleportasi, mengapa kamu tidak mengeluarkannya lebih awal? Apakah kamu mencoba membunuh kami? Kamu benar-benar mata-mata yumon. Semua kultifator diri meraum dengan marah. Banyak dari mereka yang bingung, dan banyak dari mereka bahkan mulai menyesal tidak berdiri lebih awal. Namun mereka yang berdiri lebih awal memiliki keberanian untuk melawan yumon sampai mati. Orang-orang ini tidak melakukannya. Adapun kalian semua, kalian pantas mati. Suara jelas muyu bergema di telinga semua orang. Air mata yang mendarat di jubah patung dewa sejati berubah menjadi niat membunuh dingin yang menggigit dan meresap ke dalam patung. Kaca! Suara lembut jelas terdengar dari patung dewa sejati. Retakan mulai menyebar dari jubah patung dewa sejati ke seluruh tubuhnya. Ledakan! Patung dewa sejati meledak dengan ledakan keras, meledak menjadi ribuan keping. Seluruh kota Dongsha berguncang hebat. Fondasi susunan pelindung kota kehilangan fondasi susunannya dan segera mulai runtuh. Rune arai yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Langit sepertinya terpotong oleh sesuatu. Penghalang pelindung transparan hancur berkeping-keping. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Jika kalian semua mewakili keadilan, maka saya lebih suka bergabung dengan sisi gelap. 836. Arai pertahanan kota menggunakan patung dewa sejati sebagai fondasinya. Begitu patung dewa sejati dihancurkan, susunan pertahanan kota akan hancur. Yumon di langit melihat arai pertahanan kota telah dihancurkan. Segera, mereka meraung dan mengeluarkan tangisan aneh. Seperti serigala lapar, mereka menerkam domba yang panik di padang rumput dan mulai menikmati pesta pembantaian. Api yang tak terhitung jumlahnya, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya, dan potongan logam yang tak terhitung jumlahnya menghantam semua kultifator di kota pasir timur. Nyala api seketika menyulut pepohonan di kota, menyulut pakaian, menyulut ilalang, dan menyulut para penggarap diri yang tidak sempat bereaksi. Dalam sekejap, jalanan berubah menjadi lautan api. Lempengan batu di tanah mulai tergulung sepotong demi sepotong. Semua rumah hancur dalam sekejap. Pasir beterbangan ke udara dan batu-batu besar terbalik, mengubur semua kultifator di jalanan yang tidak berhasil mengelak tepat waktu. Banyak kultifator mandiri dengan tingkat kultifasi tinggi telah melompat ke langit. Namun, yang menyambut mereka adalah bilah logam tajam yang tak terhitung jumlahnya yang melintas dengan dingin di udara. Mereka merobek udara dan menembus tubuh para kultifator, memotong mereka menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, sebelum mayat mereka jatuh ke tanah, mereka sudah tersulut api di udara dan hancur berkeping-keping oleh puing-puing. Tidak, saya ingin hidup. Selamatkan kami. Tuan kota, selamatkan kami. Kalian para iblis yumeng harus membunuh iblis itu. Dialah yang kalian inginkan. Kami hanyalah korban yang tidak bersalah. Dasar iblis, cepat gunakan susunan teleportasi untuk menyelamatkan kami. Saya seorang tetua dari Sekte Suanling. Jika aku mati, kamu akan diburu oleh Sekte Suanling selamanya. Segala macam suara menggelikan bergema di seluruh kota pasir timur untuk waktu yang lama. Mereka tidak akan pernah mengerti betapa jeleknya wajah mereka. Saat ini, mereka masih berpikir untuk meminta Tian Ziming, penguasa kota, untuk menyelamatkan mereka. Saat ini, mereka masih berpikir untuk meminta klan iblis yumeng untuk membunuh muyu dan membiarkan mereka pergi. Saat ini, mereka masih berpikir bahwa identitas mereka sebagai Sekte yang saleh akan memungkinkan mereka untuk hidup. Namun, mereka hanya bisa memikirkannya. Jeritan ketakutan terdengar di seluruh kota pasir timur. Para pembudidaya diri melarikan diri ke segala arah. Itu berantakan. Kebanyakan dari mereka terjepit di gerbang kota. Saat mereka melarikan diri, mereka bertabrakan satu sama lain. Bola api jatuh dan mengubah kota menjadi lautan api neraka. Sedangkan untuk kastelan yang mereka percayai dan hormati, dia sudah bergegas menuju tempat di mana yumon tidak berada. Kultifasinya adalah yang tertinggi, dan kecepatannya juga tercepat. Namun, sebelum dia bisa melarikan diri, muyu menghalangi jalannya dengan niat membunuh yang dingin. Semua penggarap tahap integrasi tubuh yang ingin membunuhnya terjebak oleh formasi muyu, dan semua penggarap tahap jiwa terputus dihadang oleh luo sang. Suai kecil berdiri diam di samping mayat tuan kota tua dan yang lainnya, memandang muyu dan luo sang yang dikelilingi oleh niat membunuh. Gao Yixing sangat ketakutan. Dia dicekik oleh muyu. Kamu tidak bisa membunuhku. Kamu tidak bisa membunuhku. Saya sekarang adalah pemimpin sekte laut terbakar. Kami berafiliasi dengan Stargate. Anda! Teriak Gao Yixing. Dia ingin berjuang tetapi pedang muyu telah menembus dantiannya. Wajah muyu tanpa ekspresi. Banyak orang dari Stargate tewas di tangannya. Cepat atau lambat, dia akan pergi dan menghancurkan tumor ganas di Stargate ini. Aura Gao Yixing sudah layu. Dia menjerit tidak manusiawi. Tapi, teriakannya sangat menyedihkan. Seperti anjing mati, dia dengan santai dilempar ke tanah oleh muyu. Jangan bunuh aku. Saya mohon padamu. Saya mohon padamu. Gao Yixing menutupi perutnya dan terus merangkak. Lengan muyu telah terulur dan menembus dada Gao Yixing. Tubuh Gao Yixing seperti selembar kertas, tidak mampu menahan tangan muyu. Muyu memegang hati Gao Yixing, hati kotor itu. Hati Tuan Kota Lama dan Suan Zeng Tang seharusnya menjadi yang paling layak untuk terus berdetak, bukan kamu. Muyu seperti iblis saat dia melihat Gao Yixing yang ketakutan. Jantung Gao Yixing telah dicabut oleh muyu dan dipukul di tangan muyu. Anda. Mata Gao Yixing terbuka lebar. Dia menatap dadanya yang kosong dan kemudian menatap jantung di tangan muyu. Kamu, kamu adalah iblis. Gao Yixing mengucapkan kata-kata ini, dan ekspresi wajahnya perlahan membeku. Hingga saat ini, dia masih belum mengerti orang seperti apa yang telah dia sakiti. Kepalanya terkulai ke bawah, tapi cahaya pedang menyala dan kepalanya berguling ke tanah. Muyu menginjaknya. Muyu menoleh dan menatap Tian Ziming yang terikat erat oleh Rune. Tian Ziming benar-benar ketakutan. Kematian Gao Yixing menyebabkan seluruh tubuhnya lemas. Matanya dipenuhi keputus asaan. Ya, aku adalah iblis. Tangan muyu gemetar dan hati Gao Yixing berubah menjadi hujan darah. Itu ditaburkan di tubuh Tian Ziming dan mewarnainya menjadi merah. Darah Gao Yixing menetes ke wajah Tian Ziming. Tian Ziming benar-benar ketakutan. Dia tidak lagi memiliki sikap arogan dan benar seperti sebelumnya. Tapi aku awalnya adalah iblis yang tidak bersalah, dan kamu adalah iblis yang kotor. Jubah hijau Muyu tidak bernoda. Dia tidak akan membiarkan darah kotor terciprat ke tubuhnya. Siapa kamu? Tian Ziming bertanya dengan suara gemetar. Cahaya pedang padam, dan Tian Tian Ziming telah dihancurkan. Dia menjerit menyayat hati yang bergema di seluruh kota pasir timur. Begitu memekakkan telinga hingga mampu meredam desiran bebatuan yang menyala-nyala. Kamu menghancurkan kultifasiku. Gerbang bintang kami pasti akan membuatmu membayar harga yang menyakitkan. Kami akan membuatmu tidak bisa bereinkarnasi selamanya. Wajah Tian Ziming dipenuhi dengan kebencian, kebencian, dan ketakutan. Saya ingin tahu apakah tuan muda Anda telah bereinkarnasi. Tangan Muyu terangkat seperti kilat. Hati Tian Ziming sudah ada di tangan Muyu. Kamu, kamu, jangan bilang kamu, Tian Ziming menatap Muyu dengan ketakutan. Dia sudah menebak identitas Muyu. Jantungmu tidak layak untuk berdetak. Muyu menghancurkan hati Tian Ziming lagi. Darah segar memercih ke tubuh Tian Ziming. Tian Ziming tidak menyelesaikan kalimatnya. Ingatan terakhirnya adalah lautan darah dan seorang pria berjubah hijau yang penuh dengan niat membunuh. Cabang hijau zamrut bersiul di udara dan menembus tubuh Tian Ziming. Dengan sedikit gemetar, dahan itu merobek tubuh Tian Ziming, mengubahnya menjadi hujan darah. Esensi kehidupan dan kekuatan jiwanya semuanya dilahap oleh muling. Tapi sekarang, aku bukan lagi iblis yang tidak bersalah. Muyu kembali menatap tuan kota tua dan keluarga Suan Zengtang. Dan Tian mereka hancur dan hati mereka tertusuk. Muyu menggunakan metode yang sama untuk membalas dendam pada mereka. Ia tidak merasakan nikmatnya balas dendam, hanya kesedihan yang mendalam. Kesedihan ini menyebar di hatinya yang dipenuhi niat membunuh. Itu sangat tiba-tiba, seolah hatinya yang tenang tiba-tiba memiliki emosi. Maafkan aku, aku punya kemampuan untuk membunuh semua orang di kota ini, tapi aku tidak bisa melindungimu. Dia mencoba yang terbaik. Dia selalu ingin melindungi tuan kota tua dan keluarga Suan Zengtang dan membiarkan mereka hidup. Namun, dia tidak bisa berada di sisi mereka selamanya. Selama dia pergi, sesuatu pasti akan terjadi. Dia memahami bahwa cara paling efektif untuk melindungi orang baik adalah dengan membunuh orang jahat. Dia ingin seluruh kota dikuburkan bersama tuan kota tua dan keluarga Suan Zengtang. Mu Ling berubah menjadi cabang yang tak terhitung jumlahnya dan menyapu, menjerat semua kultifator tahap integrasi tubuh yang mendukung Tian Ziming. Po Chi! Po Chi! Po Chi! Cabang-cabangnya menembus dan Tian para pembudidaya ini seperti pisau tajam dan menembus jantung mereka. Mu Yu akan membunuh mereka dengan cara yang sama seperti mereka membunuh tuan kota tua dan keluarga Suan Zengtang. Wajah para penggarap tahap integrasi tubuh ini dipenuhi ketakutan. Tidak mau menyerah, mereka berusaha melepaskan diri dan melarikan diri dari kota Dongsa. Namun, mereka tidak dapat melarikan diri. Tak satupun dari mereka bisa. Di depan Mu Yu, tidak ada satupun dari pengecut yang egois dan tidak tahu berterima kasih ini yang bisa melarikan diri. Memadamkan. Cabang dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kepompong di tubuh orang-orang ini. Mereka keluar dari mulut, rongga mata, telinga, dan persendian kulit mereka. Seolah-olah mereka telah diparasit oleh pepohonan. Kulit dan daging mereka layu, dan kulit mereka terkoyak oleh dahan, namun tidak ada darah yang keluar. Orang-orang yang telah diparasit oleh pepohonan tiba-tiba berpindah. Mereka seperti pengkhianat yang gesit di kota pasir timur saat mereka menerkam para penggarap yang melarikan diri. Begitu seorang kultifator terjerat oleh dahan, dahan tajam tersebut akan segera menyerang tubuh mereka dan menyedot daging dan darahnya. Mereka juga akan menyedot energi spiritual mereka, mengubahnya menjadi pengkhianat dan terus menerkam kultifator berikutnya. Seperti wabah virus yang tiba-tiba, cabang-cabang yang menakutkan menyebar dengan cepat dari pusat gerbang kota seperti tentakel. Daun hijau zamrut melayang di udara. Bahkan api, batu besar, dan sinar kemasan tidak dapat menghancurkan tanaman ini. Tanaman ini memancarkan aura pembunuh yang dingin saat mereka menuai kehidupan demi kehidupan. Dan Tian setiap kultifator dihancurkan, setiap hati yang kotor hancur, dan energi jiwa setiap jiwa tersedot oleh pepohonan. Klan Iblis Huo Yu Meng, klan Iblis Jin Yu Meng, dan klan Iblis Tu Yu Meng semuanya telah menyerbu kota Dong Xia dan membantai orang secara sembarangan. Matahari terbenam semerah darah, menyinari kekacauan di kota pasir timur. Itu juga bersinar di tubuh Muyu, memberikan bayangan panjang pada Muyu. Muyu berjalan di jalanan seolah tidak ada orang di sana. Dia menyaksikan para penggarap yang dibakar berguling-guling di tanah, mencoba memadamkan api. Namun, batu-batu besar langsung menghancurkannya, dan bila emas memotongnya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Selamatkan aku, aku mohon. Selamatkan aku. Gunakan susunan transmisi untuk mengirim saya keluar. Aku tidak punya niat membunuhmu, aku bersumpah. Seorang pria muda menyeret separuh tubuhnya saat dia perlahan merangkak di samping Muyu. Tubuhnya telah dipotong dengan kejam oleh dirinya sendiri karena api surgawi telah membakar kakinya. Dia tidak punya cara untuk memadamkan api surgawi, tetapi meskipun kakinya telah dipotong, api surgawi terus menyala di sekitar lukanya. Lengan kirinya juga hilang. Itu telah hancur berkeping-keping oleh sebuah batu besar. Dia merangkak di tanah seperti anjing yang kotor dan menyedihkan, lupa bahwa dia adalah salah satu orang paling keras dalam perang salib melawan Muyu. Dia ingin menggunakan lengan kanannya untuk meraih pakaian Muyu, memohon pada Muyu untuk menyelamatkan nyawanya yang rendahan. Tapi Muyu mengabaikannya. Cabang-cabang pohon mencuat dari tanah, menembus jantung dan dantian pemuda itu. Kamu bisa menyelamatkan hidupmu sendiri. Muyu menatap ke langit. Matahari terbenam mewarnai matahari terbenam menjadi merah, seolah-olah awan di langit akan terbakar, menampakkan keindahan iblis. 837. Berjalan di jalanan dan mandi di bawah sinar matahari terbenam, hati Muyu sangat tenang. Seolah-olah dia sedang menikmati keanggunan yang luar biasa. Sinar cahayanya yang cemerlang seperti kembang api, begitu pedih dan indah. Lima peti mati baru melayang di belakangnya. Peti mati itu dihubungkan dengan dahan pohon, seperti pohon aneh. Di dalamnya ada lima orang yang ingin dilindungi Muyu. Mereka sepertinya berpatroli di seluruh medan perang Asura, menyaksikan nasib menyedihkan para pengecut ini. Kultifator mandiri yang tak terhitung jumlahnya dibakar menjadi abu oleh api dan dihancurkan oleh batu. Dia tidak menyelamatkan siapapun. Dia hanya memandang dengan dingin. Ketiga pendeta Yumon belum datang. Jika para kultifator mandiri ini melawan, setidaknya mereka memiliki peluang untuk bertarung. Ini karena Yumon hanya memiliki beberapa ribu orang, sedangkan mereka memiliki seratus ribu. Namun saat api Yumon turun, rumah-rumah di atas tanah berubah menjadi batu besar dan potongan logam tajam menyapu ke segala arah. Semua orang panik dan panik. Mereka secara membabi buta menghindari hal-hal ini dan tidak berhenti untuk melawan. Bayangan pedang dan angin debu telah menciptakan kehidupan damai selama lebih dari seratus tahun bagi mereka. Mereka sudah lupa bagaimana cara mengatasi kelemahan Yumon dan Yumon. Di mata mereka, Yumon itu tak terkalahkan dan sangat sombong. Semakin banyak orang yang membudidayakan diri berteriak dengan liar. Mereka dihancurkan sampai mati, dibunuh, dan dibacok sampai mati bahkan sebelum mereka bisa mengambil harta sihir mereka. Mereka sudah kehilangan mental. Mereka tidak memiliki semangat juang. Mereka bukan tandingan Yumon. Muyu berjalan melewati makhluk-makhluk menyedihkan ini. Batu beterbangan, nyala api memercik, dan cahaya tajam bersiul. Tapi tidak ada yang bisa menghentikannya untuk bergerak maju. Cabang-cabang dan tanaman merambat melompat keluar dari bawah kakinya. Mereka seperti naga raksasa yang berguling bebas di tanah. Mereka melayang naik turun dan berenang mengelilinginya, membersihkan semua rintangan. Para pembudidaya diri yang bersembunyi di sudut yang belum dibunuh oleh Yumon dan gemetar ketakutan langsung terjerat oleh pohon yang tak terhitung jumlahnya dan berubah menjadi pengkhianat. Yumon yang tidak tahu apa yang baik bagi mereka ingin menerkam Muyu, tapi mereka semua tertusuk dan terkoyak oleh cabang yang tidak bisa ditembus. Muyu berjalan maju tanpa ekspresi. Di ujung jalan, Luo Sang berdiri di sana, seolah dia sudah lama berdiri di sana. Api di tubuh Luo Sang sudah berubah menjadi hitam. Api ini dipenuhi dengan aura pembunuh, seolah-olah bisa membakar segala sesuatu di dunia. Bahkan jiwa pun akan terbakar menjadi abu. Tempat api berkobar masih belum bisa dipadamkan. Sebaliknya, ia seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri, dengan putus asa mencari para penggarap untuk digunakan sebagai bahan bakar untuk memperkuat dirinya sendiri. Apakah kamu menyesalinya? Luo Sang bertanya dengan acuh tak acuh. Semua kultifator tahap pemutusan roh dan kultifator yang ingin melarikan diri dibakar menjadi abu oleh api Luo Sang. Ini adalah ladang pembunuhan Asura, tempat orang-orang jelek terjebak. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Saat mereka memilih menyerah melawan Yumon, mereka sudah mati, kata Muyu dengan tenang. Memikirkan tuan kota tua dan keluarga Suan Zengtang, Muyu tidak bisa memaafkan orang-orang ini. Dia telah memberi kesempatan pada orang-orang ini. Selama orang-orang ini mempertahankan keberanian dan martabat mereka sebagai manusia, mereka akan meninggalkan kota ini seperti 23 orang lainnya, dan meninggalkan medan pembunuhan ini. Namun, kelompok orang ini tidak melakukannya. Mereka membuat pilihan sendiri dan memilih menjadi pengecut. Saat mereka menentukan pilihan, mereka mengubur diri mereka sendiri dengan tangan mereka sendiri. Jika Muyu menyelamatkan para kultifator egois ini, lalu siapa yang akan menyelamatkan tuan kota tua yang berdarah panas dan keluarga Suan Zengtang yang saleh? Atas dasar apa mereka bisa meminta orang lain mati demi mereka dengan hati nurani yang bersih, sementara mereka sendiri harus bertahan hidup? Apa gunanya para pengecut ini bertahan hidup? Jika mereka selamat, akankah para kultifator egois ini menemukan orang lain mati menggantikan mereka ketika mereka diserang oleh iblis Yumeng lagi? Bahkan jika itu mereka pandangan Luo Sang tertuju pada lelaki tua dan gadis muda direruntuhan. Itu adalah orang tua yang panik. Dia memeluk erat cucunya yang berusia dua tahun, menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindunginya. Dia ingin menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir bahaya yang datang. Mereka hanyalah manusia biasa. Saat Yumeng menyerang, mereka hanya bisa menaruh harapan pada Master Immortal. Sayangnya, Master Immortal bahkan lebih pengecut dari mereka. Muyu memandang lelaki tua dan gadis muda itu dengan acuh-ta'acuh. Dia melihat ekspresi putus asa dan tak berdaya mereka, dan tatapannya sangat tenang. Art Yumeng menemukan mereka. Ia meraung dan melambaikan tangannya. Segera, kerikil menghantam lelaki tua dan gadis muda itu. Lelaki tua itu memejamkan mata karena putus asa dan memeluk cucunya erat-erat, menyambut kematian. Namun kerikilnya tidak jatuh. Cabang-cabangnya membentuk penghalang dan menghancurkan semua kerikil. Cabang-cabang ramping memanjat ke tubuh Yumeng, dan akarnya menjalar ke tubuh Yumeng. Art Yumeng meraung dan menjerit kesakitan. Tubuhnya retak seperti kerikil dan langsung dipatahkan sampai ke akar-akarnya. Muyu memandang lelaki tua dan pemuda itu dengan acuh-ta'acuh. Ada banyak sekali manusia di kota ini. Mereka tidak dapat selamat dari bencana ini. Dibandingkan dengan para kultifator mandiri, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Mereka tidak seperti para kultifator mandiri. Para penggarap diri setidaknya memiliki kekuatan untuk bertarung, tetapi ternyata tidak. Suai kecil melompat ke sisi Muyu dan mengulurkan tangan untuk memegang tangan Muyu. Tangan Muyu sangat dingin, seperti es berumur 10.000 tahun. Namun, tangan little suai sangat hangat, seperti kompor di musim dingin yang dapat melelehkan es. Suai kecil ragu-ragu sejenak dan berkata, Muyu, berikan aku pangkalan arai bawaan. Muyu dengan acuh-ta'acuh menyerahkan pangkalan arai bawaan dengan susunan teleportasi yang tertulis di atasnya kepada suai kecil. Suai kecil mengambil pangkalan arai bawaan. Matanya yang jernih menoleh dan berkata, dan arai jiwa ilahi. Muyu dengan tenang melambaikan tangannya dan juga menuliskan arai jiwa ilahi di pangkalan arai bawaan. Tubuh little suai berubah menjadi bayangan putih dan menghilang di tempat. Dia tiba di samping lelaki tua dan gadis muda itu. Arai jiwa ilahi dan susunan teleportasi digunakan pada lelaki tua dan gadis muda pada saat yang bersamaan. Keduanya sudah menghilang. Suai kecil sekali lagi berubah menjadi bayangan cepat dan bergerak melewati reruntuhan. Muyu tidak menghentikan suai kecil, dia juga tidak melanjutkan perjalanannya. Cabang-cabang pohon terombang ambing di tanah kota pasir timur. Mereka menerobos tanah dan menghilang ke dalam tanah, menuai kehidupan para penggarap diri dan melindungi manusia yang tak terhitung jumlahnya dari puing-puing dan api. Luosang memandang Muyu dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Api hitam mendatangkan malapetaka di kota pasir timur, membakar tubuh para kultifator dan yu meng satu demi satu. Bahkan huo yu meng terbakar menjadi abu oleh api hitam. Namun, ketika api ini mengenai manusia, mereka akan mengelilinginya dan membakar semua bilah tajam dan puing-puing yang dilemparkan ke arah mereka. Bahkan jika kamu tidak melakukan apapun hari ini, ketika pendeta yu menggunakan lima elemen penghancur, penduduk kota pasir timur tidak akan bisa lolos dari kematian, kata Luosang acuh tak acuh. Dia memandang para kultifator yang telah mati di tangan yu meng bahkan tanpa mengerutkan alisnya. Luosang sudah lama bosan dengan keburukan sifat manusia. Dia tidak ingin membantu para penggarap diri ini lagi. Namun, dia tetap memilih untuk membantu manusia yang tidak berdaya ini. Aku tahu, jawab mu yu sederhana. Luosang mengangkat kepalanya dan melihat ke arah timur. Di sana, tiga aura yang sangat kuat secara bertahap mendekati kota pasir timur. Seolah-olah mereka sudah merasakan bahwa formasi mantra pertahanan kota pasir timur telah dipatahkan. Mereka bergegas ke sini dengan kecepatan tinggi dalam upaya untuk merebut kekuatan pembantaian ini. Luosang mengalihkan pandangannya dan berkata, setelah menyelamatkan guru, saya tidak akan menyesalinya tidak peduli bagaimana guru ingin menghukum saya. Bahkan jika guru ingin membunuh saya, saya tidak akan menolak. Hidupku diberikan kepadaku olehnya, dan dia dapat mengambilnya kembali kapan saja. Namun, aku ingin menempuh jalanku sendiri. Riak muncul di hati mu yu. Aura pembantaian menjadi semakin kuat. Muling tampaknya menjadi sangat aneh setelah menyerap begitu banyak kekuatan jiwa. Namun, mu yu tidak tega memperhatikan dari mana perasaan aneh ini berasal. Aura pembantaian di sekitar tubuh Luosang semakin intensif. Api hitam melonjak dari tubuhnya, dan aura pembantaian yang mengerikan melonjak dari tubuhnya lagi. Dalam sekejap, kota itu memenuhi seluruh kota pasir timur. Semua kultifator yang tidak berhasil melarikan diri tepat waktu, termasuk Huo Yu Meng, Jin Yu Meng, dan Tu Yu Meng, semuanya terbakar oleh api pembantaian. Dalam sekejap mata, seluruh kota pasir timur berubah menjadi lautan api. Tidak ada satu orang pun yang masih hidup. Muling mengepung seluruh kota pasir timur, dan tidak ada satupun jejak kekuatan jiwa yang diizinkan untuk melarikan diri. Lebih dari seratus ribu orang, serta hampir sepuluh ribu Yu Meng yang bergegas, semuanya dimakamkan di kota pasir timur. Ayo pergi. Begitu pendeta Yu Meng tiba, kita berdua tidak akan bisa menandingi mereka. Energi pembantaian mereka jauh lebih kuat daripada energi kita, dan mereka sudah berada pada tahap kesengsaraan. Mereka lebih akrab dengan pengendalian pembantaian. Energi daripada kita, kata Luo Sang. Ketiga prias Yu Meng relatif kuat. Mereka lebih akrab dengan penggunaan energi pembantaian daripada Mu Yu dan Luo Sang, belum lagi mereka bertiga. Jika mereka benar-benar bertarung, Mu Yu dan Luo Sang tidak akan bisa menang. Baiklah, Mu Yu menganggup dengan acuh tak acuh. Sosok siaosuai tersapu kembali oleh dahan pohon Mu Yu. Bersamaan dengan dia, banyak manusia yang ketakutan tersapu kembali. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Kami tidak tahu apa-apa. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika manusia melihat aura pembunuh Mu Yu dan Luo Sang, mereka berkumpul dalam ketakutan. Kamu bisa menentukan pilihanmu, kata Luo Sang dingin. Sama seperti anak kecil, King Fan, dan keluarganya, mereka dapat menentukan pilihan. Api hitam di tubuh Luo Sang seperti dewa iblis, dan semua manusia ketakutan hingga tidak bisa berkata-kata. Tidak ada yang berani bersuara. Tapi kalian beruntung. Ada seseorang yang tidak ingin membunuh kalian semua. Siaosuai juga memasang ekspresi jijik di wajahnya. Formasi indera ketuhanan di tangannya bersinar, dan semua manusia terselubung di dalamnya. Ingatan mereka terhapus, dan mereka diteleportasi. Api hitam kota pasir timur masih menyala. Cabang-cabang hijau dan tanaman merambat terlihat di mana-mana, dan beresonansi dengan api hitam. Namun, pada saat tertentu, semua api hitam, cabang, dan tanaman merambat menghilang. Seolah-olah mereka tidak pernah ada sejak awal. Yang tersisa dari kota pasir timur hanyalah reruntuhan. Tidak ada satupun rumah yang utuh, tidak ada satupun lempengan batu yang utuh, dan tidak ada satupun mayat yang utuh dapat ditemukan. Malam tiba, dan asap tebal mengepul dari reruntuhan, menyatu dengan senja. 838. Susunan teleportasi yang dibuat luosang terletak di gunung pendek 250 km sebelah utara kota pasir timur. Itu adalah gua vulkanik yang tersembunyi, dan susunan teleportasi terletak di atas batu besar di tengah gunung berapi. Di bawahnya ada lahar mendidih. 23 orang dan 134 manusia yang diselamatkan komandan kecil tepat waktu semuanya meringkuk di sudut. Mereka terlalu dekat dengan magma, dan udara panas membuat mereka sulit bernapas. Jika pria parubaya berjubah biru tidak menggunakan energi spiritualnya untuk menyelimuti semua manusia, banyak dari mereka akan mati lemas. Pria parubaya berjubah biru memandangi kawah gunung berapi. Kawah gunung berapi itu tertutup lava, dan bahkan terdapat lapisan susunan lima elemen di atasnya. Tidak ada jalan keluar. Para penggarap lainnya juga melihat sekeliling dengan kebingungan. Mereka mengira bahwa mereka seharusnya menghadapi Yumon, tetapi mereka tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba berada di gua aneh ini. Susunan teleportasi menyala lagi, dan Muyu dan Luo Sang muncul di dalam gua. Suai kecil memegang tangan Muyu seperti adik yang patuh. Kalian berdua kembali, di mana Yumonnya, dan di mana kita sekarang, di mana yang lainnya. Pria parubaya berjubah biru bertanya dengan ekspresi serius. Dia sudah bertanya kepada manusia yang telah diteleportasi ke sini, tetapi tidak satupun dari mereka dapat mengingat apa yang baru saja terjadi. Seolah-olah mereka tiba-tiba kehilangan ingatan. Muyu mengamati sekelilingnya. Cahaya dari lahar menyinari wajah semua orang. Tidak ada seorang pun yang senang bisa selamat. Sebaliknya, mereka bingung dan khawatir. Mereka khawatir telah dipindahkan ke sarang Yumon. Kita harus keluar. Muyu melihat kawah di atasnya. Luo Sang sudah melompat. Pedangnya melintas dan menghancurkan susunan lima elemen di atasnya, menampakkan langit berbintang. Muyu sudah menyapu semua orang. Satu demi satu, dia memimpin manusia keluar dari kawah. Para penggarap yang tersisa mengikuti dari belakang. Gunung pendek itu dikelilingi oleh puncak yang lebih tinggi lagi, menutupi gunung pendek itu. Bahkan jika seseorang terbang melewatinya, akan sulit bagi mereka untuk menemukan tempat ini. Muyu sudah menarik kembali aura pembunuhnya. Setelah menerima aura pembunuh, dia bisa mengendalikannya dengan bebas. Namun, aura pembunuh di dalam hatinya tidak bisa dihilangkan. Aura pembunuh sepertinya menutupi seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin yang membuat orang-orang menjauh ribuan mil. Dia membawa kelompok manusia ini ke area yang relatif terbuka di tengah gunung. Suhu di pegunungan sangat rendah, dan manusia ini menggigil kedinginan. Benar-benar berbeda dengan saat mereka berada di gunung berapi. Para penggarap awalnya ingin bertanya tentang situasi di kota pasir timur, tetapi ketika mereka melihat raut wajah Muyu dan Luo Sang, mereka dengan bijaksana tidak melanjutkan masalah tersebut. Suai kecil sudah mendapatkan banyak pilfire seton dari Muyu. Dia juga telah menemukan banyak kayu bakar untuk digunakan manusia ini membuat api agar mereka tetap hangat. Kakak, terima kasih. King Fan, yang baru berusia dua tahun, berkata dengan serius. Suai kecil menepuk King Fan, yang kepalanya lebih pendek darinya. Dia tersenyum dan berkata, tidak perlu berterima kasih padaku. King Fan kecil sangat berani. King Fan mengedipkan matanya yang besar dan bertanya, kakak, apakah Yumon itu diusir? Suai kecil memandang Muyu dan Luo Sang. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, Yumon diusir oleh kami. Muyu dan Luo Sang sama-sama terdiam. Kakak, kalian sangat kuat. King Fan berkata dengan penuh semangat dengan ekspresi hormat. Suai kecil menepuk bahu King Fan dan tidak mengatakan apapun. Dia berjalan ke sisi Muyu dan duduk. Namun, King Fan sepertinya memiliki beberapa pertanyaan. Dia berlari ke arah Muyu dan Luo Sang. Dia sama sekali tidak peduli dengan aura dingin samar yang dipancarkan oleh Muyu dan Luo Sang. Sebaliknya, dia bertanya, kakak, apakah itu berarti kita bisa pulang besok? 20 kultifator mandiri yang tersisa semuanya memandang Muyu dan Luo Sang, serta ratusan manusia yang tersisa. Mereka semua ingin mengetahui jawaban atas pertanyaan ini. Jika Yumon diusir, lalu kemana perginya orang-orang dari kota pasir timur? Suai kecil berkata dengan ragu-ragu, kota pasir timur sudah tidak ada lagi. Wajah King Fan memucat. Dia mengertakan gigi dan bertanya, apakah rumah kita dihancurkan oleh Yumon? Suai kecil tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Terjadi keheningan yang lama. Lalu kemana perginya orang-orang lainnya? King Fan bertanya lagi. Muyu menatap King Fan dan berkata dengan tenang, mati. Semua orang tercengang. Kota pasir timur memiliki lebih dari seratus ribu orang. Mereka semua sudah mati. Mati, kakak, mereka semua sudah mati. Apakah mereka semua dibunuh oleh Yumon? King Fan bertanya dengan cemas. Dia baru berusia dua tahun. Kata-kata anak-anak tidak ada salahnya. Dia tidak ingin membuat marah Muyu dan Luo Sang, jadi dia menanyakan pertanyaan yang ada di pikiran semua orang. Mereka mati di tangan setan, kata Muyu dengan tenang. Muyu dan Luo Sang adalah iblis yang telah membantai semua kultifator di kota. Para pembudidaya diri yang telah membunuh penguasa kota tua dan keluarga Swan Zengtang dan ingin menyerahkan Muyu kepada Yumon juga adalah iblis. Orang-orang ini mati di tangan Muyu dan Luo Sang, tetapi mereka juga mati di tangan mereka sendiri. Mereka tidak harus mati. Selama mereka punya nyali dan harga diri, Muyu akan pergi menyelamatkan mereka. Namun, dari seratus ribu orang, hanya 23 yang tidak melupakan nyali dan martabatnya sebagai manusia. Muyu tidak berdaya melawan orang-orang ini. King Fan mengepalkan tangan kecilnya dan berkata dengan tegas, kakak, ketika aku besar nanti, aku ingin menjadi sepertimu dan menghancurkan Yumon. Aku ingin menghancurkan semua iblis. Muyu dan Luo Sang sama-sama memandang King Fan. Mata mereka tenang, dan mereka tidak mengatakan apapun. Mulut suai kecil bergerak. Dia ingin memberitahu King Fan apa arti, iblis, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. King Fan memandangi lima peti mati yang tertata rapi di belakang Muyu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak, untuk apa lima kotak ini? Lima orang setia sedang tidur di dalamnya, kata Muyu lembut. King Fan menggaruk kepalanya dengan bingung dan bertanya, kakak, apakah maksudmu kakek penguasa kota sedang tidur di sini? Ya. Lalu kapan kakek tuan kota akan bangun? Saat iblis kehilangan dirinya, mereka mungkin akan bangun, atau mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Mengapa setan kehilangan dirinya sendiri? Jika iblis itu kehilangan dirinya, apakah dia akan dibunuh oleh kita? Muyu menatap mata King Fan yang jernih dan tanpa cacat. Untuk beberapa alasan, dia tidak merasakan sedikitpun iritasi ketika dia melihat mata King Fan yang murni. Aku tidak tahu, tapi jika kamu ingin membunuh iblis, kamu harus tahu apakah kamu iblis atau bukan, kata Muyu dengan tenang. Aku akan menjadi orang baik seperti kakak. Aku tidak akan menjadi iblis, kata King Fan dengan serius. Kami belum tentu orang baik. Penggarap belum tentu orang baik. Apakah anda mengerti? Suara Muyu memiliki sedikit fluktuasi. King Fan mengangguk seolah dia tidak sepenuhnya mengerti. Lalu, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia mengeluarkan sepasang patung porselen seukuran ibu jari dan menyerahkannya kepada Muyu dan Luo Sang, satu di masing-masing tangan. Kakak, ini adalah patung porselen dewa sejati. Itu bisa memberiku keberuntungan. Kakak, kamu menyelamatkan kami dan membunuh Yumon. Kamu adalah pahlawan kami. Kedua patung porselen ini untuk kakak. Mereka akan membawakanmu kebaikan keberuntungan di masa depan. Luo Sang tidak mengambilnya. Sebaliknya, dia berkata, saya bukan pahlawan. Muyu juga tidak mengambilnya. Dia takut dengan kata, pahlawan, karena dia memikirkan Mu Hao, yang sedang mempelajari arai di fraksi arai. Saat itu, Mu Hao terus mengatakan bahwa saudaranya adalah, pahlawan, umat manusia. Tapi sekarang, pahlawan, di hati Mu Hao telah menjadi iblis yang membantai kota Dongsa. Dia tidak bisa menjadi pahlawan lagi. Kakak, dalam hatiku, adalah seorang pahlawan, kata King Fan dengan polos. Muyu ragu-ragu sejenak sebelum mengulurkan tangan untuk mengambil patung porselen itu. Jari-jarinya menyentuh tangan King Fan dan tiba-tiba dia menariknya kembali. Tubuhnya dingin seperti balok es. Tangan King Fan sangat hangat, sehangat tangan si tampan. Namun, si tampan kecil tidak akan kedinginan. Dia khawatir King Fan akan kedinginan olehnya. Kak, kenapa tanganmu dingin sekali? Apakah kamu sakit? King Fan bertanya dengan cemas. Muyu menarik napas dalam-dalam. Rasa dingin di tubuhnya berangsur-angsur hilang. Suhu tubuhnya berangsur-angsur meningkat. Terima kasih. Muyu mengambil patung porselen King Fan. Itu tampak seperti dewa sejati. Pengrajin yang membuat patung itu sangat terampil. Itu tampak persis seperti dewa sejati di gerbang kota. Bagaimana dengan saya? Anda tidak memberi saya apapun. Si tampan kecil berkedip. Aku masih memilikinya. Ayahku membelikanku sembilan. Ayahku mengatakan bahwa dewa sejati dulunya memiliki sembilan klon dan dapat mengendalikan sembilan pedang surgawi. Pedang itu sangat kuat. Oleh karena itu, dia membelikanku sembilan. King Fan mengambil satu lagi dan menyerahkannya pada si tampan kecil. Kakak, apakah kamu benar-benar tidak menginginkannya? King Fan bertanya pada Luo Sang. Luo Sang terdiam beberapa saat sebelum mengulurkan tangan untuk mengambil patung porselen itu. Itu hebat. Dengan perlindungan dewa sejati, kita akan mendapat keberuntungan di masa depan. King Fan berkata dengan gembira. Perlindungan dari dewa sejati. Muyu dan Luo Sang melihat patung porselen di tangan mereka. Perasaan aneh muncul di hati mereka. Tuan mereka adalah dewa sejati yang disebutkan King Fan. Namun, dimanakah dewa yang sebenarnya sekarang? Benar, kakak. Kamu menyelamatkan kami. Aku bahkan tidak tahu namamu. Apakah Anda master abadi dari sekte yang sangat kuat? King Fan bertanya lagi. Dua puluh petani yang diam di samping tiba-tiba menjadi waspada. Ini juga sesuatu yang ingin mereka ketahui. Kedua orang ini terlihat sangat mudah. Namun, untuk bisa melawan Yumon dan memindahkan mereka keluar dari sekte mana mereka berasal. Muyu dan Luo Sang saling memandang dan tidak berbicara. Namun, si tampan kecil menyela dengan keras. Kami bertiga tidak tergabung dalam sekte manapun. Kami menjelajahi dunia dan memperlakukan dunia sebagai rumah kami. Kami menjunjung tinggi keadilan dan menghukum kejahatan. Namaku mau besar, dia mau kedua, dan dia mau ketiga. Kakak besar Mao, kamu yang termuda. Kenapa kamu dipanggil besar Mao? Biarkan aku memberitahu Anda, usia tidak menjadi masalah. Saya kakak senior mereka. Meskipun aku yang termuda, aku sebenarnya yang paling kuat. Si tampan kecil mulai berbicara tanpa henti kepada King Fan tentang berbagai hal. King Fan mendengarkan dengan sangat serius. Wajahnya dipenuhi keheranan. Ekspresinya penuh warna. 839 Matahari pagi bersinar di tengah gunung. Semua orang bangun dengan lelah. King Fan dan Suai kecil saling berpelukan dan tidur nyenyak. Mu Yu dan Luo Sang tidak beristirahat. Kedua puluh petani juga tidak tidur. Ratusan lebih manusia lainnya juga tidur sangat nyenyak. Kita harus pergi, kata Luo Sang. Mu Yu mengangguk. Dia berdiri dan membangunkan Suai kecil. Apakah kita akan berangkat? Suai kecil mengusap matanya dan menguap dengan keras. Dia selalu begitu riang. Meski banyak hal yang terjadi kemarin, hal itu tidak mempengaruhi kualitas tidurnya. Kakak, apakah kalian akan pergi? King Fan juga duduk dan bertanya dengan mengantuk. Ya, kakak Damau akan membalas dendam pada klan Iblis Yumeng. Anda harus mengikuti orang tua Anda dan tumbuh dengan cepat. Di masa depan, aku juga akan mengajakmu melawan klan Iblis Yumeng. Oke. Suai kecil menggeliat. Tetapi kakak Damau, bukankah tadi malam kamu mengatakan bahwa kamu akan mengajariku menjadi guru abadi yang kuat? Anda pergi tanpa mengajari saya. King Fan berkata dengan cemas. Ah, apakah saya mengatakan itu? Suai kecil menggaruk bagian belakang kepalanya. Dia terlalu banyak bicara tadi malam dan tidak dapat mengingat apa yang dia katakan. Kakak Damau, kamu tidak menepati kata-katamu. Seorang pahlawan tidak bisa seperti ini. King Fan memegang tangan Little Suai dan menolak melepaskannya. Suai kecil menjulurkan lidahnya dan memasang wajah cemberut. Muyu melirik Suai kecil dan berjalan mendekat. Dia menepuk kepala King Fan. King Fan, bakatmu tidak buruk. Kamu bisa menjadi seorang kultifator. Namun, kami akan melakukan beberapa hal yang sangat berbahaya dan tidak dapat melibatkan Anda. Jadi, sebaiknya ikuti orang tuamu dulu. Jika ada kesempatan, saya akan mengajari Anda. Tapi kami tidak punya rumah sekarang. Kakak Damau berkata bahwa kota pasir timur telah hancur. Kami tidak punya rumah untuk kembali. King Fan berkata dengan sedikit keluhan. Muyu terdiam. Dia tidak mempertimbangkan hal ini. Tetapi pada saat ini, pria parubaya berjubah biru berjalan mendekat dan berkata dengan lembut kepada King Fan, anak kecil, kamu bisa berkultifasi dengan saya. Muyu memandang pria parubaya berjubah biru. Kemarin, pria parubaya berjubah biru adalah orang pertama yang berdiri. Oleh karena itu, Muyu memiliki kesan yang sangat mendalam padanya. Maaf merepotkanmu. Muyu menganggup ke arah pria parubaya berjubah biru. Pria parubaya berbaju biru berkata sambil tersenyum, tidak masalah. King Fan berani tampil menonjol di depan banyak siu zenis kemarin. Hanya keberanian ini saja sudah cukup untuk membuatnya jauh lebih baik daripada kebanyakan siu zenis. Selama dia melakukannya dengan benar dilatih, dia pasti akan menjadi talenta hebat di masa depan. Bolehkah saya mengetahui nama Anda, rekan Tao? Muyu mengamati pria parubaya berjubah biru itu. Dia merasa pria di depannya tampak sedikit familiar. Tapi kemudian dia merasa terlalu memikirkannya. Seharusnya karena pria ini adalah orang pertama yang berdiri kemarin sehingga membuatnya merasa seperti ini. Pria parubaya berjubah biru tersenyum dan berkata, saya lancang dan lupa memperkenalkan diri. Saya Tan King Kuan, seorang kultifator lepas. Tan King Kuan berada di tahap keluar tubuh. Sudah lebih dari cukup baginya untuk mengajar King Fan. Muyu memberikan beberapa batu roh dan liontin giok yang tersisa kepada Tan King Kuan. Ada sekitar 10 juta batu roh. Kemudian dia melihat ke arah manusia yang gemetar ketakutan dan berkata, Rekan Daoistan, bantu aku menenangkan mereka. Biarkan mereka menemukan kota untuk ditinggali. Kamu bisa memutuskan berapa banyak batu roh yang akan diberikan kepada mereka. Gunakan sisanya pada King Fan. Dia layak mendapatkannya. Tan King Kuan memandangi batu roh dan liontin giok. Dia terkejut. Ini jumlah yang besar. Kamu begitu percaya padaku. Setidaknya kamu berdiri kemarin, kata Muyu acuh ta acuh. Untuk menjadi orang pertama yang berdiri di saat kritis seperti ini, dia pasti memiliki keberanian yang besar. Muyu mempercayai orang seperti ini. Tan King Kuan mengangguk. Saya mengerti. Ketika dia melihat 10 juta batu roh, dia tidak menunjukkan ekspresi yang berlebihan. Ketika dia menghadapi Muyu, dia juga tidak menunjukkan terlalu banyak pengekangan. Orang seperti ini kelihatannya murah hati, sehingga membuat orang mempunyai kesan yang baik terhadapnya. Xiao Sui menepuk bahu King Fan dan berkata, Baiklah, karena aku sudah menemukanmu seorang master, kamu harus berkultivasi dengan baik, oke. Kamu menguasai kultifasimu, aku akan mengajakmu melawan Yu Meng, oke. Oke, kakak Damau. King Fan mengangguk. Muyu ragu-ragu sejenak sebelum berkata, King Fan, kamu harus ingat, jika kamu ingin membunuh iblis, kamu tidak bisa membiarkan dirimu menjadi iblis. Saya tahu, saya akan belajar dari kakak. King Fan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Muyu menggelengkan kepalanya, Jangan belajar dariku, belajarlah dari Tuhanmu, karena aku, saya seorang iblis. Muyu berkata dalam pikirannya. Dia mengambil lima peti mati di sampingnya dan terbang ke langit, menghilang ke cakrawala. Luo Sang mengikuti dari belakang. Selamat tinggal, King Fan. Xiao Suai melambaikan tangannya sambil tersenyum. Dia kemudian melompat ke udara dan terbang ke arah menghilangnya Muyu. Paman, kenapa kakak tidak menyelesaikan kalimatnya? King Fan bertanya dengan bingung. Tan King Kuan melihat sosok Muyu yang menghilang. Matanya tiba-tiba menjadi dalam ketika cahaya biru aneh melintas di sekujur tubuhnya. Setiap orang punya rahasianya masing-masing. Jika dia tidak ingin membicarakannya, maka kita tidak perlu menyelidikinya. Juga, mulai sekarang, kamu harus memanggilku guru. Baik, Paman, siapa yang lebih hebat, Paman atau kakak? Panggil aku Tuan. Paman Tuan, siapa yang lebih kuat, kamu atau kakak? Tidak peduli siapa yang lebih kuat, mereka tidak bisa mengalahkan hati manusia. Hati manusia adalah hal yang paling kuat. Maksudnya itu apa? Kamu akan mengerti di masa depan. Paman Tuan, kenapa kamu tidak membunuh Yumon kemarin? Singkirkan Pamannya. Mengapa kamu tidak membunuh Yumon kemarin, Tuan? Karena orang yang ingin dibunuh kota Dongsa kemarin bukanlah Yumon. Sebaliknya, dia adalah iblis. Apa bedanya? Kamu akan mengerti di masa depan. Mantra apa yang paling ampuh, Tuan? Mantraku bisa memanggil Guntur dan Kilat. Bisakah Guntur dan Kilat membunuh Yumon? Ya. Kalau begitu aku harus mempelajarinya. Berita tentang kota Dongsa yang dihancurkan oleh Yumon sekali lagi mengguncang seluruh dunia budidaya. Setiap orang yang berkultivasi sendiri sangat terkejut. Dulu, Yumon hanya menghancurkan tiga kota. Namun pada saat itu, ketiga kota tersebut hanyalah kota kecil dengan sedikit penggarap mandiri, penggarap lemah, dan jumlah penduduk sedikit. Oleh karena itu, mereka tidak menarik banyak perhatian. Namun, kota Dongsa berbeda. Kota Dongsa adalah salah satu kota terpenting di dunia budidaya. Saat itu, banyak orang di kota Dongsa adalah murid sekte besar. Terutama ketika para tetua tahap integrasi tubuh dari delapan sekte bertanggung jawab. Ini seharusnya merupakan rencana yang sangat mudah. Namun, siapa sangka kali ini akan hancur total. Tidak ada satupun orang yang berkultivasi sendiri yang selamat. Kehancuran kota Dongsa menyebabkan banyak orang yang membudidayakan diri menjadi panik. Jika Yumon memiliki kemampuan untuk menghancurkan kota sekuat kota Dongsa, maka kota-kota lain tidak akan mampu menahan serangan Yumon. Ketakutan dan bayang-bayang mulai menyebar di hati semua orang yang mengembangkan diri. Ternyata Yumon tanpa disadari telah menjadi begitu kuat. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun dari mereka. Banyak orang yang membudidayakan diri mulai panik. Setiap kultivator diri mulai merasa tidak aman. Mereka takut kota mereka tiba-tiba diserang oleh Yumon dan menjadi kota Dongsa berikutnya. Setelah Swatsado dan Daswin membantu mereka menghentikan Yumon, dunia budidaya di tiga benua berlalu dengan damai selama seratus tahun. Sekarang setelah Yumon kembali, para kultivator dari tiga benua sepertinya sudah lupa bagaimana cara melawan Yumon. Mereka bahkan sudah kehilangan keinginan untuk bertarung. Mereka takut. Kota Dongsa hancur. Yumon sudah mundur ke pegunungan dekat kota Dongsa. Saat ini, yang tersisa dari kota Dongsa hanyalah bumi hangus. Tidak ada satupun bangunan yang utuh dan tidak ada satupun makhluk hidup yang tersisa. Mayat para penggarap diri telah menjadi abu. Tidak ada satupun mayat utuh yang dapat ditemukan. Lebih dari seratus ribu orang menghilang dalam sekejap. Hanya asap hitam yang masih mengepul dari reruntuhan, mengeluarkan bau darah. Dua sosok berpakaian hitam tiba-tiba muncul di reruntuhan yang tidak mencolok. Pakaian mereka sangat aneh. Mereka ditutupi dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tudung hitam. Tidak ada sedikitpun kulit yang terlihat. Membuatnya terlihat sangat misterius. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tidak ada kekuatan jiwa yang keluar setelah kematian seratus ribu orang? Mungkinkah ketiga imam besar klan iblis Yumeng juga mampu mengumpulkan kekuatan jiwa saat mereka mengumpulkan slaughter aura? Pembicaranya adalah seorang wanita, dan suaranya seperti gemerincing mata air, enak didengar. Dia berjalan di jalan rusak dan menendang sebuah batu besar, memperlihatkan separuh tubuh Yumon. Dia berjongkok dan meletakkan tangannya di tubuh Yumon, bahkan kekuatan jiwa kematian Yumon tidak keluar. Pria misterius lainnya yang berbicara melayang di atas reruntuhan seperti hantu untuk beberapa saat sebelum mendarat di atas batu besar yang dipenuhi jelaga. Batu besar ini tingginya lebih dari seratus meter dan menembus lokasi asli Kambismaster. Hanya Yumeng yang bisa memindahkan batu sebesar itu. Tidak, ada yang aneh dengan ini. Kekuatan jiwa dari tiga kota lainnya tidak hilang ketika dihancurkan. Jin Siun, kamu dan aku akan berpencar dan mencari di sekitar untuk melihat apakah ada yang salah. Kedua sosok itu melintasi kota pasir timur seperti hantu. Satu jam kemudian, kedua sosok itu bersatu kembali di udara. Wanita misterius bernama Jin Siun mendarat di gerbang kota yang runtuh, tidak ada satupun kekuatan jiwa yang keluar setelah kematian seratus ribu orang, siapa yang melakukannya? Dia berjongkok dan dengan hati-hati mencari reruntuhan. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan cahaya putih keluar dari lengan bajunya. Itu menyebarkan debu dan menyapu ujung pedang yang patah. Gu Chao Feng, ayo lihat. Ini adalah ujung pedang dari patung angin debu bayangan pedang surgawi. Pria misterius bernama Gu Chao Feng terkejut. Itu dihancurkan oleh aura pembunuh. Wanita misterius itu melambaikan tangannya lagi. Cahaya putih suci memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Niat membunuh ini bukan milik ketiga pendeta itu. Mungkinkah, Gu Chao Feng sepertinya memikirkan sesuatu? Dari apa yang kami temukan, kami dapat menyimpulkan bahwa susunan pertahanan kota pasir timur tidak dirusak oleh pendeta Yu Meng dari luar. Sebaliknya, hal itu disebabkan oleh seseorang yang menghancurkan patung Jian Ying dan Chen Feng di dalam kota, kata Jin Xiyun. Gu Chao Feng merenung sejenak dan berkata, mari kita lihat apakah ada yang selamat di kota ini. Cahaya putih suci kembali menyebar dari tubuh wanita itu. Itu berubah menjadi helayan debu putih yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di sekitar kota. Dia menggelengkan kepalanya, tidak ada yang selamat di kota ini. Orang-orang datang dan pergi, tapi kami tidak bisa memastikan jumlah pastinya. Saya juga tidak tahu siapa yang ada di kota itu. Gu Chao Feng berdiri di gerbang kota dan melihat kehancuran di hadapannya. Dia tidak mengatakan apapun. Dia melihat ke langit dan berkata, lebih banyak petani dari kota lain yang datang. Jadi begitu. 840. Angin bertiup ke arah ketiga sosok itu, menyebabkan pakaian mereka berkibar. Kemana kita akan pergi? Luo Sang bertanya. Aku ingin kembali ke lembah ayahku, kata Muyu. Dia ingin menempatkan mayat penguasa kota tua dan yang lainnya di lembah karena disanalah Muyu merasa paling nyaman. Adapun masa depan, dia akan membicarakannya di masa depan. Luo Sang tidak bertanya lagi saat dia mengikuti Muyu. Si tampan kecil berubah kembali menjadi binatang kecil dan tertidur di pelukan Muyu. Dia bahkan berbalik dan menggaruk pakaian Muyu sebelum menyentuh mulutnya. Kelima peti mati melayang di belakang mereka, terlihat sangat aneh. Namun, keduanya tidak menyadarinya secara tiba-tiba. Mereka sangat cepat, namun kota pasir timur sangat jauh dari lembah pohon layu. Ini akan memakan waktu setidaknya satu hari. Pada hari ini, Muyu dan Luo Sang tidak banyak bicara. Ketika si tampan kecil bangun, dia duduk di bahu Muyu dan makan. Suasananya sedikit menyedihkan. Keesokan paginya, Muyu mendarat di atas lembah, tetapi saat dia mendarat, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Apa yang salah? Luo Sang bertanya. Ada seseorang di lembah. Sosok Muyu sudah melintas ke lembah. Lembah ini adalah rumah Deadwood Daddy. Muyu tidak mengizinkan siapapun menodainya. Jika ada orang yang cukup buta untuk menghancurkan segalanya di sini, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Pohon iblis surgawi masih ada di sana. Itu ditutupi dengan buah iblis surgawi palsu yang dapat menggigit orang. Buah iblis surgawi ini terlihat seperti buah, namun jika ada yang ingin memetiknya, mereka akan digigit oleh buah iblis surgawi. Si tampan kecil adalah sebuah peringatan. Sebuah jembatan kayu yang indah membentang di sungai kecil di lembah. Air sungai mengalir jernih dan memercik sesekali. Beberapa bunga ungu ditanam di tepi pantai. Itu adalah tumbuhan yang umum digunakan dalam alkimia. Ada juga beberapa sayuran dan buah-buahan yang bisa dimakan. Tempat ini sepertinya telah dibangun menjadi tempat yang bisa ditinggali. Ekspresi Muyu berubah, tapi sebila pedang yang menempel di leher Muyu. Ini milik pribadi. Suara dingin terdengar. Ini juga tempatku. Muyu berbalik dan melihat seorang wanita cantik yang sedingin es. Temperamennya bahkan lebih dingin daripada temperamennya. Dia seperti gunung es yang tidak akan mencair selama seribu tahun, membuat orang menjauhinya. Leng Bingswe adalah kepala cabang dari puncak pembekuan sekolah danding. Itu kamu. Leng Bingswe mengambil kembali pedangnya dan menatap Luo Sang, yang tetap diam. Wajahnya tanpa ekspresi. Kamu tahu kami ada di sini. Leng Bingswe berjalan menuju bagian belakang pohon iblis surgawi. Ada taman obat yang dipenuhi segala jenis pil berharga. Leng Bingswe terus merawat kebun obatnya. Sekarang saya tahu. Muyu sepertinya merasakan sesuatu. Dia melihat ke arah pohon iblis surgawi. Pohon iblis surgawi sangat besar. Di dalam batangnya ada rumah pohon. Saat ini, seseorang sedang berbaring di tempat tidur di rumah pohon. Dia tahu siapa orang ini. Muyu diam-diam berjalan menuju pohon iblis surgawi. Pohon iblis surgawi bergoyang pelan namun tidak melakukan apapun. Dia mendorong pintu rumah pohon hingga terbuka. Ruangan itu sangat terang. Ada mutiara besar bercahaya di langit-langit yang memancarkan cahaya lembut. Ada deretan rak buku di sudut. Ada berbagai macam buku tentang tanaman obat. Ada botol dan toples di atas meja. Dia tidak tahu apa isinya. Ada juga tempat tidur kayu di sebelahnya. Deadwood ayah sedang berbaring di tempat tidur. Ekspresinya damai, seolah dia baru saja tidur. Segala macam emosi aneh tiba-tiba muncul di hatinya. temperamen dingin Muyu selama beberapa hari terakhir hancur total. Seolah-olah penyamarannya telah terbongkar. Kenangan yang tak terhitung jumlahnya membanjiri pikirannya. Dia hanya bisa gemetaran. Maafkan aku, ayah. Hati Muyu yang awalnya dingin terasa seolah-olah seseorang telah mencakarnya dengan kejam. Rasa sakit yang tak terlukiskan muncul secara spontan. Seolah-olah semuanya telah kembali ke beberapa tahun yang lalu. Saat itu, Deadwood Daddy telah menangkapnya dari Pulau Periterapung dan mengurungnya di lembah ini. Dia telah memaksanya untuk mempelajari semua jenis pengetahuan dan formasi pengobatan. Pada saat itu, Muyu tidak pernah menyukai perasaan dikurung. Dia selalu berbicara kasar. Deadwood Daddy yang awalnya gagap menjadi sangat marah hingga dia memarahinya dengan sangat lancar. Sungguh suatu keajaiban bahwa lelaki tua pemarah itu bisa mentolerir kekasaran Muyu dan tidak menamparkan Muyu sampai mati. Sekarang semuanya sama, tetapi orang-orangnya berbeda. Semuanya tidak akan pernah bisa kembali. Saya telah bekerja keras. Sungguh, saya telah bekerja keras. Saya telah bekerja keras untuk menebus penyesalan itu. Air mata sepertinya ingin keluar dari matanya. Segala macam perasaan menyesal, dendam, dan sedih mengalir ke dalam hatinya. Dia seperti anak kecil tak berdaya yang mencurahkan rasa sakitnya selama bertahun-tahun kepada ayahnya. Di depan ayah Deadwood, Muyu bukan lagi iblis yang membunuh orang seperti Sabit Rami. Dia hanyalah seorang anak kecil yang dibebani dengan terlalu banyak tekanan. Begitu banyak hal yang menekannya hingga dia hampir tidak bisa bernafas. Tapi tidak peduli apa, Muyu tidak mau menyerah. Ini karena Muyu mengatakan membuat ayahnya membuka matanya. Muyu memegang tangan Deadwood dengan erat. Kyaosue telah menempatkan kristal es di tubuh Deadwood. Dinginnya menusuk tulang, sama seperti Muyu kemarin lusa. Namun, hati Muyu perlahan pulih. Orang di depannya membuat hatinya terasa hangat. Tidak ada orang lain yang mengerti apa yang ingin dilakukan Muyu. Dia hanya bisa menempuh jalan ini sendirian. Dia selalu bekerja keras untuk melakukan apa yang menurutnya benar. Dia percaya bahwa dia memiliki hati nurani yang bersih. Untuk membuat ayahnya bangun, untuk menyelamatkan tuannya dari istana tiga kali lipat, dia selalu bertahan. Tetapi bahkan kamu menentang aku melakukan ini. Kamu tidak ingin aku membangkitkanmu. Ekspresi Muyu muram. Dia kembali ke masa lalu di segel reinkarnasi dan melihat ayah Kayu mati muda. Dia mengatakan yang sebenarnya kepada Deadwood Daddy, berharap Deadwood Daddy dapat membantunya. Namun, ayah Deadwood muda menolak permintaan Muyu. Pada saat itu, bahkan jika dia tahu bahwa dia akan mati, dia tidak ingin Muyu membangkitkannya kembali. Tetapi dunia kultifasi menjadi semakin tidak sedap dipandang. Saya hanya ingin membiarkan orang-orang yang seharusnya hidup menjalani kehidupan yang lebih baik. Aku tidak akan mendengarkanmu, sama seperti aku tidak mendengarkanmu di masa lalu. Air mata hampir jatuh, tapi Muyu tersenyum dan air mata berceceran lagi. Ia tidak suka menangis karena ia merasa seseorang harus belajar menjadi kuat dalam hidup. Semua air mata adalah kepura-puran. Deadwood Daddy memejamkan matanya sedikit, seolah dia akan bangun kapan saja. Lalu, dia mengutuk Muyu. Muyu sudah lama tidak mendengar omelan dan menghina ayah Deadwood. Dia sudah terbiasa dengan omelan itu dan bahkan terbiasa dengan Deadwood Daddy, yang telah kehilangan kultifasinya, menamparkan bagian belakang kepalanya dengan sedikit provokasi. Tidak sakit atau gatal. Namun, hanya sedikit orang yang memarahinya dengan tidak bermoral dalam beberapa tahun terakhir. Saya tidak ingin menjadi penyelamat dunia kultifasi, saya juga tidak ingin menjadi pahlawan umat manusia. Saya hanya ingin menjadi diri saya sendiri dan memenuhi tanggung jawab sebagai putra dan murid. Muyu menatap wajah ayah Deadwood dan berpikir tentang bagaimana 100 ribu kultifator dibunuh di depannya, dan dialah yang memulai semuanya. Suasana hatinya sedang buruk. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti ini di masa lalu. Bahkan ayah Deadwood tidak akan melakukan hal seperti ini. Namun, jika dia bisa memutar kembali waktu, dia akan tetap melakukannya karena dia tidak bisa memaafkan orang-orang itu. Dua hari, Muyu tinggal di pohon iblis surgawi selama dua hari. Dia duduk di tanah dengan punggung bersandar di tempat tidur Deadwood Daddy. Dia dalam keadaan linglung, seolah-olah dia telah melupakan perjalanan waktu dirinya yang asli. Tanpa beban, dia bertengkar dengan lanlinger di gunung Luoshen, menyebabkan masalah di mana-mana dengan miau-miau kosong, mengeluh kepada semua orang tentang betapa buruknya masakan ansu, dan mendengarkan gurunya menceritakan segala macam cerita di tebing Luoshen pada malam hari. Muyu juga ingin kembali ke masa ketika dia pertama kali bertemu ayah Deadwood. Ia selalu berbicara tanpa pikir panjang dan membuat ayahnya marah. Kemudian, dia dimarahi dan dimarahi oleh ayahnya dengan berbagai cara. Namun, dia berkulit sangat tebal, karena dimarahi tidak akan menyakitinya. Namun, dia tidak bisa kembali lagi. Xiao Suai membuka pintu dengan satu kaki dimasukkan ke dalam mulutnya dan berkata, Muyu, sudah dua hari. Apakah kamu ingin makan sesuatu? Keterampilan memasak tetua sedingin es itu tidak buruk. Aku benar-benar tidak tahu. Muyu berdiri dan melirik ayah Deadwood. Kemudian, dia diam-diam keluar dan menutup pintu. Luoshen sedang duduk bersila di kaki gunung di kejauhan. Dalam dua hari terakhir, dia tidak mengganggu Muyu, dia juga tidak berbicara dengan Leng Bing Suai. Kelima peti mati ditempatkan di sampingnya. Leng Bing Suai berdiri di jembatan dan diam-diam menatap Muyu. Muyu berjalan mendekat dan berkata dengan lembut, Maaf. Tidak dibutuhkan. Mengapa kamu di sini? Muyu bertanya. Karena jika aku berada di sekte Pil Kauldron, aku akan membunuh orang itu. Leng Bing Suai tidak menyembunyikan apapun. Muyu terdiam untuk waktu yang lama. Dia tahu siapa yang dimaksud Leng Bing Suai. Pelakunya, si Deng Tian yang memberikan Pil Budak kepada Tian Buai. Aku akan membunuhnya, kata Muyu acuh tak acuh. Nada suaranya sangat tenang, seolah membunuh seseorang adalah masalah sederhana. Bagi dia saat ini, membunuh orang memang sangat sederhana. Mereka tidak akan membiarkanmu membunuhnya. Dia adalah kepala cabang, kata Leng Bing Suai. Aku tahu, tapi aku akan tetap membunuhnya. Muyu tidak pernah melihat status ketika membunuh orang. Status tidak akan membiarkan orang yang pantas mati tetap hidup. Leng Bing Suai tidak berbicara lagi. Juga, aku pasti akan membangkitkan ayah, kata Muyu. Aku tidak tahu apa yang akan kamu lakukan, tapi dia percaya padamu, jadi aku percaya padamu, kata Leng Bing Suai. Keduanya tidak banyak berinteraksi, bahkan tidak banyak berbicara. Hanya karena Deadwood Daddy, Muyu memperlakukan Leng Bing Suai seperti miliknya. Terjadi keheningan yang lama, hanya angin yang menggoyang pohon iblis surgawi dan sungai mengalir di bawah jembatan. Saya ingin meminjam sebidang tanah di sini, kata Muyu. Inilah yang dia tinggalkan untukmu, kata Leng Bing Suai. Terima kasih. Muyu berbalik dan berjalan menuju Luo Sang. Luo Sang membuka matanya dan menatap Muyu dengan tenang. Tunggu aku sebentar lagi. Dengan lambayan tangannya, Muyu mengangkat lima peti mati dan perlahan berjalan di sepanjang hulu lembah. Tepian sungai di sini telah direklamasi oleh Leng Bing Suai dan dipenuhi dengan segala jenis tumbuhan, sayuran, dan buah-buahan. Itu benar-benar berbeda dari lembah terpencil yang dulunya dipenuhi kabut beracun. Muyu berhenti di tengah sungai dan menatap dinding gunung. Ada sebuah gua tidak jauh dari tanah. Ketika mereka pertama kali memasuki lembah, Deadwood Daddy telah memasang susunan cermin di sini untuk menjebak mereka. Di malam hari, segala jenis binatang buas akan merangkak keluar dari sungai. Muyu dan Tantua berlindung di gua ini. Dia melompat dan mendarat di gua. Sinar pedang menyapu dan memperluas seluruh gua. Kemudian, dia perlahan-lahan meletakkan lima peti mati itu ke dalam gua. Peti mati itu mengandung vitalitas yang sangat kuat. Muyu telah mengukir formasi susunan pada mereka, cukup untuk memastikan bahwa mayat lima orang tidak akan membusuk. Saya berkata bahwa saya akan membiarkan mereka yang pantas untuk hidup-hidup. Muyu diam-diam memandangi lima peti mati. Seluruh kota pasir timur telah dikuburkan bersama penguasa kota tua dan keluarga Suan Zengtang. Kehidupan mereka berlima lebih penting daripada semua orang di kota ini. Dia berbalik. Formasi susunan telah menutupi seluruh gua. Pepohonan hijau zamrut juga menutupi pintu masuk. Tidak ada yang bisa masuk kecuali dia. Luosang tidak jauh dari tepi sungai, menyaksikan Muyu jatuh dari pintu masuk gua. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Luosang bertanya dengan acuh tak acuh. Muyu melihat ke lembah yang sudah dikenalnya dan teringat bahwa ayah kayu mati telah dibawa ke sini oleh Tian Butunggu. Dia kemudian terpaksa membunuh Wan Tian Ming di sini. Istana tiga kali lipat mengambil kesempatan untuk membunuh Deadwood Daddy. Hingga saat ini, dia belum bisa hidup kembali. Setiap kali Muyu memikirkan orang-orang dari Stargate, hatinya akan terbakar amarah. Tian Ziming, yang telah merebut kekuasaan di kota pasir timur dan menghasut semua orang untuk berkompromi dengan Yu Mon dan membunuh penguasa kota tua dan Suan Zeng Tang, juga berasal dari Gerbang Bintang. Saya akan menagih hutang saya. Suara Muyu dipenuhi dengan niat membunuh. Dia sangat lemah di masa lalu sehingga dia tidak bisa melawan raksasa seperti Stargate. Tapi sekarang, dia punya kekuatan untuk membunuh. Dengan kekuatan ini, dia bisa bertarung melawan kultifator tahap kesengsaraan. Di mana kamu akan menagih hutangmu. Gerbang Bintang Orang-orang dari Gerbang Bintang memiliki bayangan istana tiga kali lipat di belakang mereka. Jika Muyu ingin berurusan dengan istana tiga kali lipat, dia harus menyingkirkan cakar dan gigi mereka terlebih dahulu. Luo Sang menatap Muyu untuk waktu yang lama sebelum berkata, salah satu dari delapan gerbang telah ada selama ribuan tahun. Mereka memiliki warisan yang kaya. Mereka tidak akan dihancurkan dengan mudah olehmu. Benua Beruas Tiga diperintah oleh delapan gerbang. Gerbang Bintang adalah salah satunya. Sekte kecil manapun pasti ingin menjilat delapan gerbang. Sekte kecil bangga bisa mengenal para tetua dan murid delapan gerbang. Begitu mereka memiliki koneksi dengan delapan gerbang, mereka akan lebih percaya diri untuk berjalan di dunia budidaya. Tidak ada yang berani menantang otoritas delapan gerbang karena ada banyak sekali penggarap tahap integrasi tubuh di delapan gerbang. Mereka seperti raksasa tak tersentuh yang tidak bisa dikoyahkan. Sudah waktunya tujuh gunung di gerbang Bintang runtuh. Muyu perlahan berjalan ke tepi sungai. Hatinya seperti air mengalir, tidak bisa tenang. Tanaman air di bawah kakinya tumbuh pesat seiring suasana hatinya. Kamu pernah ke gerbang Bintang? Ya, kata Muyu acuh tak acuh. Saat dia mempelajari formasi di fraksi Arai, dia pernah pergi ke gerbang Bintang. Gerbang Bintang terdiri dari tujuh gunung yang melayang di udara menggunakan formasi yang kuat. Formasi ini secara pribadi dibentuk oleh Arai Heavenly Dao. Muyu menerima semua warisan Arai Heavenly Dao, jadi dia secara alami mengetahui kelemahan formasi gerbang Bintang. Sejauh yang saya tahu, masing-masing dari delapan gerbang memiliki setidaknya tiga ahli tahap melewati kesengsaraan. Tidak kurang dari empat puluh atau lima puluh penggarap tahap integrasi tubuh. Bagaimana Anda menghadapi tiga penggarap tahap kesengsaraan? Luo Sang bertanya. Muyu tidak menjawab. Dia bisa menangani satu kultifator tahap kesengsaraan, tetapi tidak bisa menangani tiga orang sekaligus. Kamu dan aku masing-masing bisa menghadapinya, tapi kita tidak bisa menghadapi orang ketiga, terutama pemimpin gerbang Bintang, Tian Yuehen. Dikatakan bahwa dia akan mencapai tahap kenaikan besar, yang jauh lebih kuat daripada kamu dan aku. Lanjut Luo Sang. Muyu menatap Luo Sang dan menggelengkan kepalanya. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Luo Sang tidak memandang Muyu. Saya tidak ada hubungannya. Mulut Muyu bergerak, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Jadi kita harus mencari orang ketiga, kata Luo Sang. Siapa? Terima kasih telah menonton!